Ahli Pilmo, aku hanya membantumu dalam masalah kecil. Setelah Guang Singtai Samasuk, pria itu berkata kepada Mowuji sambil tersenyum, tapi tidak seperti senyum. Mowuji tahu apa yang ingin dikatakan pihak lain, tetapi berpura-pura bingung, teman abadi ini, aku tidak begitu mengerti apa maksudmu. Haha, mendengar kata-kata Mowuji, pria ini tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, dia berkata, ahli Pilmo, sejak aku, Gayao, mulai berkultivasi, ini pertama kalinya aku mendengar seorang Dewa Agung Yi memanggilku sebagai teman abadi. Gayao, kilatan petir menyambar pikiran Mowuji dan dia langsung teringat siapa orang ini. Memang benar dia belum pernah melihat Gayao sebelumnya, tetapi dia pernah mendengar nama ini dari Linggu. Gayao adalah kaisar surgawi dari domain surgawi enam jalan, dan juga ahli yang pergi ke kolam abadi kondensasi jiwa untuk menyelamatkan putrinya. Alasan mengapa Linggu tahu bahwa kolam abadi kondensasi jiwa dapat menyelamatkan roh primordial seorang kultifator adalah karena Gayao pernah melakukannya sekali. Jika orang di depannya adalah Gayao, maka tidak akan mengejutkan melihat tingkat kultifasinya. Dilihat dari penampilannya, wanita cantik berjubah merah ini kemungkinan besar adalah putri Gayao, Gaya Feiyan. Mowuji memberi salam kepada kaisar langit Gayao. Karena pengalamanku sangat dangkal, aku tidak mengenali kaisar langit. Aku mohon ampun kepada kaisar langit. Mowuji mengepalkan tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Gayao, jadi mereka mungkin tidak memiliki persahabatan. Di matanya, orang seperti Gayao pasti tidak akan berteman dengan seorang Grand Yi Immortal sepertinya. Dia menyapa Susuren sebagai senior, namun itu tidak berarti dia harus menyapa Gayao sebagai senior. Dalam hal kekuatan, dia seharusnya menyapa Gayao sebagai senior. Namun dari sudut pandang lain, dia juga seorang kaisar abadi. Dia adalah kaisar pil. Dalam hal kaisar pil dan kaisar abadi, dia hampir tidak berada pada level yang sama dengan Gayao. Karena dia berada di level yang sama, mengapa dia menurunkan statusnya? Susuren bukan hanya seorang kaisar abadi, pencapaiannya dalam dao peralatan jauh melampaui pencapaiannya dalam dao pil. Terlebih lagi, dia telah mengembangkan teknik manusia abadi, jadi sudah sepantasnya dia memanggilnya senior. Apakah kamu benar-benar seorang kaisar pil tingkat 7? Wanita berjubah merah itu tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, Mouji memberi salam pada kakak perempuan senior ini. Aku memang seorang kaisar pil tingkat 7. Ini putriku, Gayao Feiyan, kata Gayao tiba-tiba sambil tersenyum. Mouji sedikit tersentak, tetapi dia segera mengerti arti dibalik kata-kata Gayao. Yaitu, jika kamu memanggil putriku kakak senior, maka aku adalah kakak kelasmu. Tidak masalah apakah kamu memanggilku kakak senior atau tidak. Mendengar perkataan Gayao, Mouji memiliki kesan yang lebih baik tentangnya. Ia langsung berkata, cinta kaisar langit kepada putrinya telah menyebar ke seluruh dunia abadi. Mouji sangat menghormatinya. Hahaha, Gayao terkekeh lagi, lalu menunjuk Mouji dan berkata, sungguh tidak mudah untuk mengandalkan kaisar pil sepertimu untuk menunjukkan rasa hormatmu. Kali ini, aku secara khusus datang ke kota jurang surgawi untuk melihat sendiri kaisar pil yang berani menantang sekte petir, dan bahkan berani pergi ke kolam abadi kondensasi jiwa untuk menyelamatkan seseorang. Mouji memperhatikan bahwa saat Gayao berbicara, sepasang mata indah Gayao Feiyan sedang menatapnya, membuatnya merasa gentar. Kaisar langit pasti bercanda. Anak ini hanya meniru tindakan kaisar langit. Aku hanya melebih-lebihkan diriku sendiri. Mouji tidak tahu apa yang ingin dikatakan kedua orang ini, jadi dia hanya bisa menjawab dengan santai. Ekspresi Gayao berubah, dan dia berkata dengan serius, meskipun aku tidak tahu harta apa yang kau miliki yang memungkinkanmu memasuki kolam abadi kondensasi jiwa, sejak saat kau mengambil risiko untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia besar wilayah abadi Yongying, memperoleh bunga hati dunia bawah, dan mempertaruhkan nyawamu untuk memasuki kolam abadi kondensasi jiwa demi menyelamatkan seseorang, aku tahu bahwa kau adalah orang yang setia. Jadi hari ini, ketika Guangxing ingin meminta lampu budakun agung padamu, aku membantumu. Mouji menghela nafas. Memang, semua orang tahu tentang lampu budakun agung. Jika orang di depannya ini juga menginginkan lampu budakun agung, maka dia benar-benar tidak akan mampu melindunginya. Ah, Mouji sengaja berseru. Tidak masalah jika kamu benar-benar tidak tahu atau tidak, ikuti aku dulu. Pokoknya, aku sangat mengagumimu. Gai Ao terkekeh, dan memimpin untuk berjalan ke kolam jurang surgawi. Mouji melihat bahwa Gai Feiyan sudah menunggunya masuk terlebih dahulu, jadi dia buru-buru berkata, Kakak senior Feiyan, silakan masuk dulu. Aku akan mengikuti di belakang. Wajah Gai Feiyan memerah. Dia bergumam, dan lalu bergegas masuk. Mouji bukanlah orang bodoh dengan eki rendah. Ketika dia melihat ekspresi Gai Feiyan, dia sedikit tersentak, berpikir bahwa ini tidak benar. Dia dan Gai Feiyan belum pernah bertemu sebelumnya, jadi apakah perlu baginya untuk memiliki ekspresi dan sikap seperti itu? Terlebih lagi, Gai Feiyan seharusnya berada di lingkaran besar tahap abadi Luo Agung, yang jauh lebih kuat darinya. Dia tidak menyangka bahwa dirinya secantik Pan An, dan bahwa Pan An akan memiliki kesan yang baik terhadapnya saat pertama kali mereka bertemu. Itu hanya omong kosong. Ketika kultifator wanita yang telah menunggu di luar melihat Gai Ao dan putrinya masuk, dia buru-buru berkata, Ahli Pilmo, penjaga istana berkata bahwa kamu harus berhati-hati. Orang-orang yang datang terlalu kuat, jadi dia tidak akan bisa banyak membantumu. Mouji menganggupkan kepalanya, mengucapkan terima kasih, lalu mengikutinya ke dalam kolam jurang surgawi. Dia mendapat bantuan Dahuang, jadi selama bukan orang seperti Gai Ao yang bertindak melawannya, dia yakin dia bisa melindungi dirinya sendiri. Saat dia memasuki kota jurang surgawi, energi abadi yang padat melonjak ke arahnya. Air terjun yang asal-usulnya tidak diketahui tergantung di sisi kolam teratai, dan ada beberapa burung bangau abadi yang terbang di atas air terjun tersebut. Bunga teratai di kolam itu harum dan anggun, memancarkan nuansa alam abadi di dalam alam abadi. Beberapa koridor dan pavilion melayang di udara, di tengah-tengah energi spiritual abadi yang pekat, yang membuat taman kolam abadi yang awalnya halus tampak sempurna. Anggur abadi dan buah-buahan abadi melayang di udara, dan dapat dilihat di mana-mana, orang dapat dengan santai mengambil dan meminumnya. Beberapa peri menari di pavilion, memberikan nuansa seperti mimpi. Banyak di antara para dewa yang telah tiba tengah berbincang-bincang satu sama lain, dan sesekali, mereka menyesap anggur abadi di samping mereka. Mouji bukan hanya tidak mengenali sebagian besar dari mereka, dia bahkan belum pernah melihat mereka sebelumnya. Ada satu hal yang Mouji yakini, yaitu bahwa kultivasi para tamu di sini semuanya sangat tinggi. Pada dasarnya tidak ada grenji imortal seperti dia yang datang sendiri. Kalaupun ada, mereka pasti datang bersama orang yang lebih tua. Mouji dengan santai mengambil secangkir anggur abadi, dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Aroma yang jernih dan samar langsung meledak di lidahnya, dan aroma yang memabukkan itu langsung meresap ke meridian Mouji. Meskipun Mouji tidak berkultivasi, dia bisa merasakan kekuatannya meningkat. Sungguh anggur abadi yang luar biasa, uji Mouji dalam hatinya. Sejak ia mulai berkultivasi, ia selalu mengonsumsi pil, atau menggunakan saripati abadi atau tumpukan besar kristal abadi untuk berkultivasi. Namun, ini adalah pertama kalinya ia mencicipi sesuatu yang dapat menimbulkan efek seperti itu dari secangkir anggur. Dilihat dari penampilannya, dia benar-benar menjalani kehidupan sebagai pecundang di dunia abadi, dia bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan anggur yang begitu enak. Sambil memikirkan hal ini, Mouji mengambil secangkir anggur lagi dan menghabiskannya dalam satu teguk. Aroma anggur yang sama sekali berbeda dari anggur sebelumnya merasuki tubuhnya. Mouji tidak hanya merasa pori-porinya mengendur, tetapi tingkat kultivasinya juga meningkat sekali lagi. Secangkir lagi. Mouji tidak ingin melewatkan kesempatan ini, jadi dia mengambil cangkir anggur ketiga. Setelah minum tiga cangkir anggur berturut-turut, Mouji dapat merasakan tiga rasa yang berbeda. Mouji tidak ragu untuk mengambil gelas anggur keempat. Dia benar-benar ingin tahu apakah setiap gelas anggur di sini memiliki rasa yang berbeda, dan apakah setiap gelas dapat meningkatkan tingkat kultivasinya. Dari mana datangnya orang desa ini? Tiba-tiba terdengar suara yang membuat Mouji yang tadinya memejamkan mata, membuka matanya. Mouji menatap dingin ke arah orang yang berbicara. Dia adalah seorang pria jangkung dengan rambut terurai dan kaki telanjang. Hal yang paling menarik darinya adalah rambutnya yang panjang. Bukan karena rambutnya yang terurai, tetapi karena warnanya kemasan. Karena perawakannya yang tinggi, tombak di punggungnya tidak terlalu menonjol. Tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, dia seharusnya berada di tahap abadi Grenluo. Akan tetapi, niat membunuhnya sudah merembes keluar, membuat orang merasa seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Niju, ini bukan orang desa. Perkenalkan, ini adalah kaisar pil tingkat tujuh terhormatmu. Sebuah suara genit terdengar, dan tiga wanita berjalan mendekat. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang wanita cantik. Sekilas, wanita cantik ini tampak biasa saja. Namun jika diperhatikan lebih jauh, orang bisa merasakan daya tariknya yang luar biasa. Dia berbeda dari wanita lain, daya tariknya selalu didasarkan pada penampilannya. Dan daya tarik wanita cantik ini datang dari dalam keluar, dia adalah tipe wanita yang semakin cantik semakin banyak orang yang memandangnya. Dari dua wanita di belakang wanita cantik itu, Mo Uji mengenali salah satunya, dia dipanggil Mo Sian Mo. Saat itu, Yan Zenjiang membawanya untuk berakting di depan penonton ke-13, dan dia bahkan dipanggil Scrum. Wanita satunya bahkan lebih cantik dari Mo Sian Mo, dan auranya sama dengan wanita cantik itu, yaitu semakin orang memandangnya, semakin cantik dia. Itu memberikan kesan bahwa daya tariknya berasal dari dalam keluar. Ketiganya tidak sederhana, terutama wanita cantik itu. Mo Uji menduga bahwa ini karena dia mengolah teknik kultifasi khusus. Tidak hanya itu, tingkat kultifasinya juga tidak rendah. Dari sudut pandang Mo Uji, dia setidaknya adalah seorang ahli kuasa emperor, sebuah eksistensi yang setengah langkah menuju tahap kaisar abadi. Mungkinkah ketiga wanita ini berasal dari rumah abadi hijau? Niju memberi salam kepada senior King Yang. Pria jangkung berambut pirang dan bertelanjang kaki itu membungkuk hormat ketika melihat wanita cantik ini. Setelah membungkuk, dia segera berbalik dan berkata dengan dingin kepada Mo Uji, jadi kamu Mo Uji ah, orang yang mengatakan bahwa siapapun yang membunuh pengikut sekte Tianji akan menjadi musuhmu. Benar, aku bahkan membunuh beberapa murid sekte Tianji belum lama ini. Bagaimana aku membunuh mereka? Coba kupikirkan. Oh, aku ingat sekarang. Aku menelanjangi mereka, menusuk mereka dengan tombak, dan membawa mereka ke kota abadi. N, itulah yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya, setiap kali aku membunuh murid sekte Tianji, selalu seperti ini. Gelombang niat membunuh muncul dari hati Mo Uji. Bagaimanapun, dia adalah kepala sekte Tianji sekte Zensing. Bajingan ini benar-benar membunuh murid-murid sekte Tianji dengan sangat kejam, dan bahkan mempermalukan mereka setelah membunuh mereka. Jika dia, sang ketua sekte, tidak bisa membalas dendam atas permusuhan seperti itu, lalu bagaimana dia bisa menjadi ketua sekte? Merasakan hawa membunuh yang menyelimuti Mo Uji, wanita cantik itu buru-buru berkata, ahli pil Mo, biar aku juga yang memperkenalkanmu. Niju adalah murid dari tetua sajian dari jalur pedang agung. Ku dengar tetua sajian baru saja melangkah ke tahap penghormatan abadi tingkat lanjut. Sajian dari jalur pedang agung. Tak lama kemudian, Mo Uji teringat. Sekte Tianji dihancurkan atas perintah sajian. Orang ini juga memiliki murid bernama Huang Sa. Huang Sa naik dari wilayah abadi Yong Ying, dan setelah membunuh 317 orang jenius dari wilayah abadi Yong Ying, ia bergabung dengan sajian dari jalur pedang agung. Mo Uji dengan paksa menekan niat membunuhnya, menangkupkan tinjunya ke arah wanita cantik ini dan berkata, Bolehkah aku tahu bagaimana cara menyapa teman abadi ini? 642 Wanita cantik itu tersenyum, King yang dari rumah abadi hijau memberi salam kepada ahli pilmu. Meskipun aku adalah kepala rumah kedua dari rumah abadi hijau, aku tidak sesuai dengan namaku. Sebenarnya, aku di sini hari ini untuk meminta maaf kepada ahli pilmu. Beberapa hari yang lalu, muridku dari rumah abadi hijau, Mos Yanmo, telah menyinggung ahli pilmu. Aku mohon ampun kepada ahli pilmu. Di sampingnya, Mos Yanmo bergegas membungkuk dan meminta maaf. Jadi, kepala keluarga King yang mau uji membalas hormat dan berkata, itu hanya masalah kecil, tidak perlu disebutkan. Di masa depan, mau uji masih harus bergantung pada rumah abadi hijau. Saya harap kepala rumah King yang tidak akan pelit dengan bimbinganmu. Mau uji tahu mengapa pihak lain sangat menghormatinya. Bukan karena bakatnya atau hal lainnya, tetapi karena dia adalah kaisar pil tingkat 7. Sebagai salah satu dari 10 sekte abadi teratas di domain abadi dewa, rumah abadi hijau perlu menjalin hubungan baik dengan kaisar pil seperti dia. Tentu saja, mau uji juga ingin menjalin hubungan baik dengan Green Immortal House. Green Immortal House terkenal karena mengumpulkan informasi di seluruh dunia abadi. Dia mungkin sangat membutuhkan bantuan mereka di masa mendatang, jadi dia ingin menjalin hubungan baik dengan mereka. King yang tersenyum dan berkata, rumah abadi hijauku pasti akan menyambut ahli pil mo dengan hangat. Ahli pil mo, ini putriku, King Ruoiwe. Ketika King yang melihat bahwa mau uji tidak sombong seperti yang dikatakan rumor, dia menghela nafas lega. Dia segera memperkenalkan wanita muda lain di sampingnya kepada mau uji. Dia memang di sini untuk menjalin hubungan baik dengan mau uji. Mau uji adalah kaisar pil tingkat 7 yang terhormat. Hanya akan ada keuntungan bagi rumah abadi hijau untuk menjalin hubungan baik dengan mau uji. King Ruoiwe memberi salam kepada saudaramu. Wanita muda di samping King yang bergegas memberi salam kepada mau uji. Mau uji bergegas menyambutnya dengan sopan. Tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat Niju hendak pergi. Dia melangkah maju untuk menghalangi Niju, kau membunuh orang-orang sekte Tianjiku tanpa pandang bulu. Kau ingin pergi tanpa penjelasan. Ketika Niju melihat mau uji menghalangi jalannya, dia tertegun sejenak. Kemudian dia tertawa, aku, Niju, akhirnya melihat apa itu kesombongan. Apakah kaisar pil sebegitu mengesankan? Tidak peduli seberapa hebatnya dia, dia masih hidup. Kaisar pil tingkat 7 yang mati tidak ada bedanya dengan anjing yang mati. Mo, Mo, apa artinya ini? Mungkinkah Anda ingin bergerak di sini? Setelah Niju selesai berbicara, sebelum mau uji bisa menjawab, sebuah suara dingin menghalangi jalan mau uji. King yang memberi salam kepada tetua sajian. King yang tidak menunggu mau uji bertanya sambil mengepalkan tangannya dan tersenyum. Mau uji tahu bahwa King yang sedang memberitahunya siapa orang ini. Dia tidak menyangka orang ini adalah sajian, orang yang menghancurkan sekte Tianji di dunia abadi. Orang ini memang mendiang immortal venerable. Orang ini berwajah jelek yang bahkan lebih panjang dari wajah kuda. Dia kurus dan lemah seperti batang rami. Berdiri di samping Niju, itu adalah kontras yang mencolok. Ku dengar kau dan Zuopingan telah bersekutu. Dulu di rumah peristirahatan jurang surgawi, kau dan Zuopingan bersekutu untuk melukai pendeta abadi sekte petir. Ku dengar kematian Ki Junyi juga tidak jelas. Ku rasa kau tidak bisa lolos begitu saja. Hari ini, Zuopingan tidak ada di sini. Mari kita lihat trik apa lagi yang kamu miliki. Saat sajian berbicara, aura immortal referennya yang tajam dan menindas melonjak ke arah Mouji. Mouji telah lama berkultivasi secara tertutup, dan banyak orang yang menyelidiki keberadaannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Zuopingan ditemukan di sisi Mouji. Tanpa ahli puncak seperti Zuopingan, bahkan jika Mouji adalah Kaisar Pil, dia mungkin tidak akan berani melawan Kaisar Besar Lunkai. Ini juga karena Lunkai tidak menyebutkan betapa mengerikannya boneka abadi Mouji. Inilah sebabnya mengapa semua orang salah memahami kekuatan boneka abadi Mouji. Bagaimanapun, ini adalah pengetahuan umum. Tidak peduli seberapa kuat boneka abadi, itu tidak akan melampaui tahap penghormatan abadi. Di mana seseorang bisa menemukan boneka abadi yang sebanding dengan Kaisar Agung. Dengan kekuatan Susuren, ia hanya bisa menempa boneka abadi yang sebanding dengan seorang pendeta abadi. Sedangkan untuk boneka abadi yang sebanding dengan seorang Kaisar abadi, Susuren bahkan tidak akan mampu menempanya. Susuren mungkin tidak mampu membuat boneka abadi yang sebanding dengan Dahuang, tetapi dia dapat melihat kekuatan Dahuang. Tidak semua orang memiliki wawasan seperti Susuren, untuk dapat melihat kekuatan Dahuang secara pasti. King Yang melambaikan tangannya dengan santai dan aura penindasan Sajian menghilang tanpa jejak. Sajian menatap King Yang dengan heran dan berkata, Tuan rumah King Yang, jalur pedang agungku selalu memiliki hubungan baik dengan rumah abadi hijau. Apa maksudnya ini? King Yang terkeke dan berkata, Sahabat abadi Sajian salah memahami maksudku. Aku khawatir kamu akan bersikap terlalu impulsif. Perjamuan ini diselenggarakan oleh Kastelan Kuzu, dan ku dengar akan ada orang dari atas. Jika Dahuang Sajian tidak tahu kebenarannya, kau akan berada dalam bahaya. Dari kejauhan, Gai Feiyan berkata dengan cemas, Ayah, tongkat rami itu tampaknya tidak menguntungkan bagi ahli pilmu. Gai Ao terkeke, putriku bahkan belum menikah dan dia sudah berpihak pada orang luar. Di masa depan, dia mungkin tidak akan mengenali ayahnya ini. Wajah Gai Feiyan memerah, dan dia buru-buru berkata, Ayah hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Wajah Gai Ao berubah serius, ahli pilmu ini bisa dianggap setia dan punya beberapa kemampuan. Dia nyaris tidak memenuhi persyaratanmu. Namun, dia masih belum memenuhi persyaratanku. Jika dia ingin menikahi putriku, Gai Ao, maka ini masih jauh dari cukup. Kali ini, dia tidak mampu menghalangi segala macam malapetaka sendirian. Orang seperti ini tidak layak untuk mataku, Gai Ao. Orang yang cuma tahu bikin onar, gimana aku bisa blokir musibah buat dia. Ayah, ketika Gai Feiyan setelah bereinkarnasi di kolam abadi kondensasi jiwa, dia telah menetapkan kriteriannya untuk seorang suami. Pertama, dia harus mampu. Kedua, dia harus setia dan taat. Ketiga, dia harus memiliki keberanian untuk memasuki kolam abadi kondensasi jiwa demi keluarganya. Adapun yang ketiga, karena dia ingin menemukan seorang pria yang mencintainya seperti ayahnya, dan yang sama-sama mampu. Saat itu, dia diselamatkan dari kolam abadi kondensasi jiwa oleh ayahnya, Gai Ao. Kenyataannya, setelah dia menetapkan kriteria ini, pada dasarnya itu sama saja dengan tidak menemukan pasangan Dao selama sisa hidupnya. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Sekalipun ada seseorang yang memenuhi dua kriteria pertama, tak seorang pun dapat memenuhi kriteria ketiga. Jika orang biasa memasuki kolam abadi kondensasi jiwa, pada dasarnya itu akan menjadi jalan buntu. Namun, ada seseorang yang sesuai dengan kriterianya, dan itu adalah bintang yang sedang naik daun, Mouji. Dikatakan bahwa Mouji baru saja naik ke dunia abadi, dan dia sudah menjadi kaisar pil tingkat tujuh kelas terhormat. Kedua, Mouji seorang diri memasuki kolam abadi kondensasi jiwa untuk menyelamatkan seorang teman yang terjatuh di dunia kultivasi. Meskipun dia tidak berhasil menyelamatkan temannya, semua tindakannya sesuai dengan kriteria Gai Feiyan. Sajian berkata tanpa emosi, Jalan Pedang Agungku tentu akan menyambut orang-orang dari eselon atas dengan hormat. Namun, seorang junior berani bersikap kasar kepada Jalan Pedang Agungku. Ini bukan masalah pribadi, ini melibatkan reputasi Jalan Pedang Agungku. Pada saat yang sama, Sajian menyampaikan pesan kepada Niju, segera bunuh orang ini di depan kita. Jalur Pedang Agungku akan menanggung semua kesalahannya. Setelah mengetahui bahwa Mouji memanfaatkan Zuopingan untuk membunuh kaisar abadi Sekte Petir, Sajian merasakan bahaya yang amat besar. Semakin Mouji tumbuh, semakin besar pula rasa bahaya yang ia rasakan. Ini jelas bukan tempat terbaik untuk membunuh Mouji. Bahkan, membunuh Mouji di sini akan mengakibatkan konsekuensi yang berat. Betapapun beratnya konsekuensinya, itu tidak lebih penting daripada nyawanya. Dia tidak menyangka bahwa dirinya lebih hebat daripada Kijunyi dari Sekte Petir. Mouji bahkan bisa membunuh Kijunyi, dan bahkan mengumumkan secara terbuka bahwa dia mendukung Sekte Tianji. Mengapa dia berani mengambil risiko? Niju tidak tahu betapa menakutkannya Mouji, tetapi dia telah melakukan penelitiannya. Jika dia tidak membunuh Mouji sekarang karena Zuopingan tidak ada, sudah terlambat saat Mouji bertemu dengan Zuopingan. Jika Mouji meninggal, dia mungkin harus menanggung sebagian tanggung jawab. Dia yakin Kuzu akan melihat manfaatnya. Selama dia meminta maaf dan membantu Kuzu mendapatkan kembali reputasinya, tidak ada yang akan peduli dengan Mouji yang sudah meninggal. Niju sudah lama ingin membunuh Mouji. Sekarang setelah dia menerima pesan dari gurunya, mengapa dia bersikap sopan? Niat membunuh berkumpul di sekelilingnya, dan dia hendak menghunus tombaknya. Tepat pada saat ini, terdengar suara lantang dan jelas, kami menyambut kedatangan utusan surgawi yang maha tinggi. Cepat dan berhenti. Ketika sajian mendengar suara ini, dia bahkan tidak repot-repot mengirim pesan. Dia segera menarik kembali Niju, yang hendak menyerang. Niju bukan orang bodoh. Ketika mendengar suara ini, dia terdiam sejenak. Sebelum gurunya sempat berkata apa-apa, dia buru-buru berhenti menyerang Mouji. Jika dia menyerang Mouji sekarang, baiknya maupun gurunya akan mati, dan jalur pedang agung akan lenyap. Jalur pedang agung memang kuat, namun sekuat apapun kekuatannya, ia tetaplah seperti semut di mata langit yang maha tinggi. Mouji menghela nafas Iba. Jika Niju dan sajian tidak bergerak, dia benar-benar tidak berani bergerak lebih dulu. Dia hanya bisa mengutuk omong kosong ini utusan surga tertinggi karena datang pada waktu yang salah. Jika dia beberapa nafas kemudian, dia yakin bahwa dia bisa membunuh sajian dan muridnya. Pada saat ini, seorang pemuda tanpa janggut dengan jubah kuning masuk. Ada dua orang di sebelah kiri dan kanannya. Salah satunya adalah seseorang yang dikenali Mouji. Dia adalah kastelan kuzu dari kota jurang surgawi. Orang lainnya mengenakan mahkota, memiliki rambut coklat panjang, tinggi dan tegap, dan memiliki mata yang cerah. Auranya tidak lebih lemah dari Gayao. Mouji menduga bahwa orang ini kemungkinan adalah kaisar surgawi domain dewa abadi, Ougu. Ketika kerumunan orang abadi melihat mereka bertiga, mereka semua membungku hormat. Saat Mouji melihat bahkan Gayao menangkupkan tinjunya dengan hormat, dia tahu bahwa pemuda tak berjanggut berjubah kuning ini bukanlah orang biasa. Dia pernah mendengar tentang surga tertinggi sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu siapa utusan ini, dia tahu bahwa dia tidak dapat ditangkap saat ini. Dia juga mengepalkan tinjunya di tengah kerumunan. Setelah tatapan pemuda berjubah kuning itu menyapu kerumunan, dia berkata pelan, semuanya, tolong jangan terlalu formal. Kali ini, aku di sini atas perintah kaisar dao untuk menara dewa. Pada saat yang sama, saya di sini untuk memilih beberapa murid berbakat untuk dikultivasikan di surga yang sangat tinggi. Semua orang tahu bahwa orang-orang dari surga tertinggi pasti datang ke sini untuk menara dewa. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan memilih murid untuk berkultivasi di surga tertinggi. Pada saat ini, semua orang menahan nafas. Mereka ingin tahu siapa yang akan sangat beruntung terpilih untuk memasuki surga tertinggi. Pemuda berjubah kuning itu mengangguk, tampak puas dengan rasa hormat tersebut. Ia berkata dengan keras, semoga murid-murid berikut ini mempersiapkan diri. Saat menara dewa ditutup, ikuti aku ke surga yang sangat tinggi. Lu Jiazi dari Sekte Iblis Abadi Enam Jalan, Yining dari Kuil Zen Agung Tujuh Buddha Abadi Buddha, King Rui Wei dari Rumah Abadi Hijau Dewa Abadi, Fang Shi Jiang dari Jalan Pedang Agung Abadi Luoling. 643 Mo Wu Ji familiar dengan beberapa nama yang dilaporkan pemuda berjubah kuning itu. Hampir semuanya merupakan jenius bintang sembilan. Jelaslah, mereka yang tidak dikenalnya sebagian besar adalah para jenius bintang sembilan. Pemuda berjubah kuning itu melaporkan hampir 20 nama sebelum berhenti. Meskipun beberapa sekte yang namanya tidak dilaporkan sedikit kecewa, mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat terhadap pemuda berjubah kuning ini. Merasakan rasa hormat, pemuda berjubah kuning itu menganggupkan kepalanya dengan puas. Ia kemudian berkata, awalnya, untuk menemukan murid-murid berbakat untuk pergi ke surga tertinggi, mereka perlu diuji dan kemudian mengadakan seleksi terpisah. Namun karena menara dewa akan segera dibuka, untuk menghemat waktu, penilaian akan dilewati. Selain merekrut murid-murid ini, aku datang ke Guts Immortal Domain untuk merumuskan rencana memasuki Guts Tower. Jadi, aku tidak punya waktu untuk berpindah dari satu sekte ke sekte lain. Aku akan memanfaatkan perjamuan kastelanku untuk menyebarkan berita ini. Teman-teman abadi yang hadir hari ini, tolong sampaikan berita ini kepada sekte-sekte yang tidak hadir. Katakan kepada mereka bahwa pemilihan murid kita tidak boleh menunda perjalanan mereka ke surga tertinggi. Selanjutnya, saya masih perlu membahas rincian pembukaan menara dewa dengan penjaga Kuzu dan Kaisar Surgawi Ogu. Jika saatnya tiba, aku akan meminta penjaga Kuzu untuk mengirimkan hadiah kecil dari langit yang maha tinggi. Ketika pemuda berjubah kuning ini pergi, Mouji menghela nafas lega. Ketika dia mendengar bahwa pemuda berjubah kuning ini ada di sini untuk menara dewa, dia khawatir berita tentang kepemilikannya terhadap token puncak universal akan bocor. Meskipun Nai He adalah satu-satunya yang tahu tentang ini, siapa yang bisa yakin bahwa Nai He tidak akan memberi tahu orang lain. Nai He juga berada di kota Jurang Surgawi dan bahkan di kolam Jurang Surgawi. Kastelanku juga berdiri dan mengepalkan tinjunya dengan nada meminta maaf, Sahabat abadi, aku mewakili kota Jurang Surgawi untuk mengundang semua orang ke sini. Karena masalah menara dewa, aku tidak akan bisa menemani kalian untuk sementara waktu. Aku harap semua orang bisa memaafkanku. Tenang saja, setelah masalah menara dewa selesai, aku, Kuzu, akan datang ke sini secara pribadi untuk meminta maaf kepada semua orang. Pada saat yang sama, aku akan menyampaikan hadiah dari langit yang sangat tinggi. Akhirnya, saya mengucapkan selamat menikmati masa tinggal semua orang di kolam Jurang Surgawi. Kuzu sedang menemani utusan langit tinggi untuk membahas berbagai masalah, jadi semua orang tentu saja bersikap sopan. Setelah Kuzu, Ogu, dan pemuda berjubah kuning pergi, Mouji mendengar suara Gyao, ahli pilmu, aku ingin tahu apakah kamu sedang senggang. Saat Mouji melihat Sajian dan Niju pergi, dia tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk membunuh kedua orang ini. Dia harus menunggu. Tentu saja aku bebas. Aku ingin tahu apakah Kaisar Langit punya hal lain untuk diajarkan kepadaku. Mouji pasti akan menerimanya dengan rendah hati. Mouji menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Gyao tersenyum tipis, kau seharusnya tidak memiliki niat membunuh di sini. Belum lagi sarjana yang sakit-sakitan itu tidak ada di sini, bahkan jika dia ada, membunuh seseorang dari jalur pedang agung hanya akan mengakibatkan kematian. Jantung Mouji berdebar kencang. Ia menyadari bahwa ia telah berjalan menuju jalan buntu. Jika sekte pedang agung membunuhnya, Mouji tidak akan punya masalah besar. Namun, jika dia membunuh seseorang dari sekte pedang agung, dia harus melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Dia selalu berpikir bahwa semua orang berada di level yang sama, tetapi setelah ditunjukkan oleh Gyao, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia hanyalah seorang kaisar pil tingkat tujuh dan jauh dari level yang sama dengan penghuni jalur pedang agung. Jangan hanya melihat berapa banyak orang yang ingin berteman dengannya. Jika dia benar-benar memulai perang dengan Great Swat Path, mereka yang tidak membantunya mungkin hanya akan menonton pertunjukannya. Akan menjadi hal yang baik jika mereka tidak memukulnya saat dia sedang terpuruk. Terima kasih banyak atas peringatan dari Kaisar Langit. Mouji akan mengingatnya. Kali ini, Mouji mengucapkan terima kasih dengan tulus. Gyao tersenyum tipis, ikuti aku. Bibi Yang, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sedang mencari ahli pilmu? Melihat Mouji dan Gyao pergi, Mosian Mo bertanya dengan ragu. Sebenarnya dia juga ingin bertanya dari mana Mouji berasal. Mouji memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Dia bahkan menduga bahwa Mouji mungkin berasal dari keluarga yang sama dengannya. King Yang menatap punggung Mouji dan tersenyum, awalnya, aku ingin mempertemukan Rui Wei dan Mouji. Ibu, King Rui Wei berteriak kaget. Dia sebenarnya tidak tahu tentang masalah ini sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Mouji. Bukankah konyol mengatakan hal seperti itu? King Yang berkata dengan serius, Rui Wei, jangan remehkan ahli pilmu ini. Aku sangat jelas tentang latar belakangnya. Dia berasal dari Yong Ying Immortal Domain. Mungkinkah dia seorang kultifator yang naik dari Yong Ying Immortal Domain. Mo Sian Mo bertanya dengan ragu. King Yang menarik napas dalam-dalam. Nada suaranya dipenuhi kekaguman saat dia berkata, jika dia hanya seorang kultifator yang telah naik level, aku tidak akan terlalu mementingkannya. Aku bahkan akan menyelidiki latar belakangnya. Saya yakin kalian semua tahu tentang Half Immortal Domain milik Yong Ying Immortal Domain. Itu adalah sampah yang diciptakan oleh penghancuran diri Yong Ying Immortal Domain. Pada dasarnya, para kultifator dari Half Immortal Domain tidak memiliki kesempatan untuk datang ke Immortal World. Namun, Mo Ji ini benar-benar menyeberangi Immortal Chasem dan datang ke sudut Yong Ying. Apa? Bahkan King Rui Wei menatap King yang dengan kaget. Sebagai anggota rumah Abadi Hijau, mereka semua sangat jelas tentang jurang Abadi Yong Ying. Bahkan jika seorang Dewa Suan atau bahkan seorang Dewa Yi Agung memasuki tempat itu, kemungkinan besar mereka akan mati. Bahkan jika Mo Ji datang ke Half Immortal Domain, dia paling-paling hanya akan menjadi Airtly Immortal. Jadi bagaimana jika dia adalah Heavenly Immortal? Dia benar-benar berhasil menyeberangi tempat seperti itu tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Dia bahkan seorang penyuling pil ah. Biasanya, kekuatan bertarung seorang penyuling pil adalah yang terendah. King yang mengangguk, apa yang kukatakan itu benar. Setelah orang ini datang ke sudut Yong Ying, dia membunuh seorang Dewa Emas dengan kultifasi tahap Dewa Surgawinya. Sebelum Yong Ying Immortal Domain mengirimkan para ahli, dia, seorang kultifator yang dengan paksa menyeberangi Immortal Chasem, sebenarnya mampu mendominasi sudut Yong Ying. Dalam waktu yang singkat, memiliki seorang ahli seperti Zuo Pingan di sisinya. Di masa depan, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Ruo Iwe, meskipun kau seorang jenius bintang sembilan dan ketua tujuh peri rumah abadi hijau, Mo Uji ini memang layak untukmu. Jangan lihat dia tidak punya dasar atau dukungan. Potensinya sangat mengejutkan. King Ruo Iwe pun terdiam. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan ibunya itu benar. Mo Uji tidak memiliki dasar apapun, ia setara dengan rumput liar di dunia abadi. Bagi rumput liar yang mengandalkan kekuatannya sendiri bisa dilakukan oleh orang biasa. Jika saya tidak salah, Gai Ao itu mungkin punya ide yang sama. Ia ingin mencarikan menantu untuk putrinya, Gai Feiyan. Ia mungkin ingin memikat kaisar pil tingkat tujuh seperti Mo Uji ke alam abadi enam jalannya, kata King yang sambil melihat sosok Mo Uji dan Gai Ao yang menghilang. Ah, kalau begitu Bibi Yang, mengapa kamu membiarkan ahli pil Mo pergi begitu saja? Mo Sian Mo bertanya dengan heran. King yang tersenyum tipis, waktu telah berubah. Jika Ruo Iwe tidak dipilih oleh langit tertinggi, Mo Uji akan menjadi pilihan terbaik. Namun sekarang, semuanya berbeda. Ruo Iwe akan pergi ke surga tertinggi. Berapa banyak orang jenius yang ada di langit yang maha tinggi? Pasti ada orang seperti Mo Uji. Terlebih lagi, Mo Uji benar-benar tidak tahu bagaimana cara menahan diri. Mengandalkan bakatnya, ia menjadi sombong dan menyinggung banyak orang. Dalam kurun waktu sesingkat itu, dia sudah menyinggung Sekte Petir, Lunkai, Aliansi Abadi Daupil, Jalur Pedang Agung. Sudah pasti dia akan menyinggung lebih banyak orang lagi di masa mendatang. Sekalipun orang ini cakap, dia adalah pedang bermata dua. Karena Ruo Iwe punya pilihan yang lebih baik, lebih baik meninggalkannya. Alitsking Ruo Iwe yang anggun sedikit berkerut. Dia tidak begitu menyukai metode perhitungan ibunya yang egois. Namun, dia segera memikirkan semuanya. Dia akan pergi ke surga tertinggi, jadi dia dan Mo Uji pasti tidak akan berada di jalan yang sama. Pilihan ibunya tidak salah. Di sebuah pavilion di kolam jurang surgawi, Giao memberi isyarat kepada Mo Uji untuk duduk. Di sampingnya, Giao telah membawa dua cangkir anggur abadi untuk Mo Uji dan Giao. Kaisar langit Gai, apakah ada sesuatu yang khusus yang membuatmu memanggilku ke sini? Mo Uji bertanya sekali lagi. Di hadapan Giao, dia sama sekali tidak percaya diri. Meskipun Dahuang berdiri di belakangnya, Giao terlalu kuat. Dahuang bukanlah tandingannya. Kau pasti punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padaku, kan? Kau bisa bertanya padaku terlebih dahulu, Giao menyesap anggurnya dan berkata sambil tersenyum. Mo Uji memang punya banyak pertanyaan. Sekarang setelah Giao mengatakan ini, dia tidak akan berdiri di atas upacara. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Kaisar Surgawi Gai, keberadaan macam apa surga yang sangat tinggi itu? Bahkan Kaisar Surgawi harus menyapa seorang utusan mulia. Mendengar Mo Uji bertanya tentang langit yang sangat tinggi, raut wajah Giao berubah serius. Ia mengangkat tangannya untuk membentuk beberapa segel sebelum berkata perlahan, Uji, kau pasti dari dunia fana, kan? Dunia fana memiliki seorang kaisar dan rakyatnya. Dalam istilah awam, surga tertinggi adalah tempat kaisar tinggal. Kita semua adalah rakyatnya. Gerbang Surgawi Selatan Kaisar Giok Mo Uji berteriak kaget tanpa sadar. Gai Ao sedikit mengernyit, gerbang Surgawi Selatan yang mana? Kaisar Giok Mo Uji buru-buru melambaikan tangannya, anak ini tiba-tiba teringat bahwa di dunia fana ku, ada seorang Kaisar Giok. Pintu masuk ke tempat tinggalnya disebut Gerbang Surgawi Selatan. Gai Ao tidak mempermasalahkannya. Dia mengangguk, kira-kira sama dengan apa yang kau katakan. Kaisar Langit yang sangat tinggi disebut Kaisar Dao. Saya mendengar bahwa kekuatannya telah melampaui tahap Kaisar Agung dan memasuki tingkat yang benar-benar baru. Aku juga dianggap sebagai Kaisar Agung. Setelah bertahun-tahun menjelajahi dunia abadi, aku bahkan belum pernah menyentuh level Kaisar Dao. Bukan hanya aku. Kaisar Abadi lainnya di dunia abadi juga sama. Jangan berpikir kita bisa menjelajahi dunia abadi. Kenyataannya, di hadapan Kaisar Dao Zi Changluo, kita bahkan tidak sebanding dengan semut. Mau Uji menghirup udara dingin. Dia sangat jelas tentang kekuatan seorang Kaisar Abadi. Kaisar Besar Lunkai dapat menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Dia juga sangat jelas tentang pertempuran antara Zhuopingan dan Lunkai. Jika mereka berdua bertarung habis-habisan, satu gerakan saja sudah cukup untuk mengubah beberapa kota abadi yang besar menjadi abu. Di hadapan Kaisar Dao Zi Changluo, cara-cara semacam ini bahkan tidak ada bandingannya dengan semut. Seberapa kuatkah Kaisar Dao Zi Changluo itu? Lalu Kaisar Surgawi dari dunia abadi ditunjuk oleh Kaisar Dao. Mau Uji bertanya dengan tenang. Gai Ao menghela nafas, bukan begitu. Para Kaisar Surgawi dari dunia abadi berjuang untuk posisi mereka berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Kaisar Dao tidak peduli dengan hal-hal ini. Namun, begitu seseorang menyentuh level tahap Kaisar Dao, saya khawatir. Rasa dingin menyergap hati Mau Uji. Ia tiba-tiba teringat pada dunia abadi miliknya. Pada saat ini, dia merasa bahwa dunia abadi adalah dunia Saku Kaisar Dao. Mereka ditahan di dunia Saku ini oleh Kaisar Dao. 644. Gai Ao jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Mau Uji. Jika dia tahu, dia mungkin tidak akan bisa berkata apa-apa. Memang benar bahwa dunia abadi berada di bawah yurisdiksi langit tertinggi, tetapi itu bukan halaman belakang langit tertinggi. Itu tidak ada hubungannya dengan dimensi Saku. Uji, aku merasa tingkat kultifasimu tidak tinggi, tetapi kamu telah menyinggung banyak orang. Gai Ao mengubah topik pembicaraan dan berkata perlahan. Mau Uji tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Dia menyingkirkan pikiran-pikirannya sebelumnya dan berkata dengan canggung, aku tidak bermaksud menyinggungmu, tetapi tanpa sadar, aku melakukannya. Apakah Lun Kai ingin menyinggung perasaannya? Hanya karena dia agak cakep, dia tidak bisa lepas dari nasib menyinggung Lun Kai. Kecuali dia bisa menjadi cucu, Lun Kai telah membunuh anak buahnya dan dia masih harus bekerja untuk Lun Kai. Jika memang begitu, dia, Mau Uji, lebih baik mati. Apakah dia ingin menyinggung aliansi abadi Pildao? Akan tetapi, wajah-wajah aliansi abadi Pildao terlalu menjijikan. Dia merasa bahwa berpura-pura bersikap sopan terhadap orang seperti itu akan mempengaruhi hati daunya. Adapun jalur pedang agung, ketika ia menjadi kepala sekte Tianji di Zensing, ia sudah ditakdirkan untuk menjadi musuh jalur pedang agung. Ini tidak dapat dihindari. Satu-satunya musuh yang bisa dihindarinya adalah sekte petir. Saat itu, selama dia menutup mata, kebencian antara dirinya dan sekte petir akan terkendali. Akan tetapi, jika dia, Mouji, bisa menyaksikan Yuan Yi dan muridnya diganggu di depannya, dan jika dia bisa menutup mata terhadap Susi yang dibawa pergi, dia bukanlah Mouji. Apakah kau tertarik untuk pergi ke bulan Purnama Kota Abadi Kaisar Surgawi di domain Abadi Enam Jalanku? Tanya Giao sambil terkekeh. Mouji tahu tentang Kota Abadi Bulan Purnama. Kota itu adalah Kota Kaisar Surgawi dari wilayah Abadi Enam Jalan, dan juga Kota Abadi tempat tinggal Giao. Konon, Kota itu adalah salah satu kota abadi terindah di tujuh wilayah Abadi. Sebelum Mouji sempat menolak, Giao melanjutkan, Ahli Pilmo, Apa pendapatmu tentang putriku, Fei Yan? Meskipun Gai Fei Yan adalah seorang tokoh kuat yang akan melangkah ke alam Raja Abadi, dia tetap tersipu dan menundukkan kepalanya ketika mendengar kata-kata ayahnya. Mouji buru-buru berkata, Kakak senior Fei Yan sangat berbakat. Baik dari segi penampilan maupun bakat, mereka semua luar biasa. Giao menganggup, Seleramu bagus, Fei Yan juga menghargaimu. Maksudku, setelah kau pergi ke Six Paths Immortal Domain, kau dapat menjelajahi dunia abadi bersama Fei Yan. Kalian semua pernah ke kolam abadi kondensasi jiwa sebelumnya, jadi kalian pasti punya banyak kesamaan. Giao tidak secara langsung mengatakan bahwa ia ingin Mouji dan Gai Fei Yan menjadi rekan Dao. Akan tetapi, karena ia telah mengatakannya seperti ini, Mouji tidak dapat lagi melanjutkan aktingnya. Ia buru-buru berdiri, membungkuk ke arah Giao dan berkata, Kakak senior Fei Yan, baik dalam hal status maupun bakat, jauh melampauiku. Jika aku bersama Kakak senior Fei Yan, aku hanya akan merendahkan statusnya. Lagi pula, aku sudah memiliki pendamping Dao, jadi tidak cocok bagiku untuk bersama Kakak senior Fei Yan. Ekspresi Giao langsung tenggelam, dan nadanya pun berubah dingin saat dia berkata, apakah menurutmu Zhuopingan dapat menjamin keselamatanmu. Anda salah besar, setiap musuhmu lebih kuat dari Zhuopingan. Terlebih lagi, Anda masih memiliki musuh yang datang, Sekte Budakun Agung. Kalau saja kamu tidak punya rasa sayang padaku, apakah aku akan peduli padamu. Mouji berkata dengan nada yang tidak sombong maupun rendah hati, terima kasih banyak atas cinta yang tak berbalas dari Kaisar Langit. Jika aku harus mencari pendukung hanya karena aku takut, maka aku bukanlah Mouji. Aku mohon ampun kepada Kaisar Langit. Huff, kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Fei Yan, ayo kita pergi. Gai Ao tiba-tiba berdiri, berbalik dan pergi. Gai Fei Yan melirik Mouji dengan sedih, menundukkan kepalanya, dan bergegas pergi bersama Gai Ao. Setidaknya, dia percaya bahwa kata-kata Mouji itu benar. Jika Mouji menyerah kepada Kaisar Langit karena takut mati, maka dia bukanlah Mouji, dan dia tidak layak mendapatkan perhatiannya. Tepat saat ayah dan anak Gai Ao pergi, Guang Xing dan Thaisa muncul di pavilion ini seperti hantu. Amitabha, Biksu Malang ini akhirnya bertemu lagi dengan ahli pilmo. Guang Xing menangkupkan kedua telapak tangannya, dan membaca mantra sambil tersenyum. Dua tuan, silakan duduk. Kepala Mouji terasa sakit. Dia tahu mengapa Guang Xing dan Thaisa datang, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Lampu Budakun Agung ditukar dengan nyawa Yuan Yi, jadi Susi mungkin tidak akan menyerahkannya kepada Sekte Budakun Agung. Adapun Yuan Yi, jika dia bersedia menyerahkannya kepada Sekte Budakun Agung, maka dia tidak akan membawa pelat lampu itu selama bertahun-tahun. Dermawanmu. Tepat saat Guang Xing mengucapkan tiga kata ini, Mouji mengangkat tangannya untuk menghentikannya, Tuan Guang Xing, panggil saja saya ahli pilmo. Lampu Budakun Agung bukan miliknya, jadi dia tidak punya hak untuk memberikannya kepada Mouji. Guang Xing tidak keberatan saat dia mengubah kata-katanya, ahli pilmo, Guang Xing mewakili Sekte Budakun Agung untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi karena telah menyelamatkan Yuan Yi dan murid Sekte Ku. Mouji menghentikan Guang Xing untuk kedua kalinya, Tuan Guang Xing, saya, Mouji, benar-benar tidak berani menerima ucapan terima kasih seperti itu. Yuan Yi berasal dari biara meditasi. Mengenai hubungan antara biara meditasi dan Sekte Budakun Agung, saya tidak yakin, dan saya tidak ingin mengetahuinya. Menyelamatkan Susi hanyalah masalah kenyamanan. Susi sudah mengucapkan terima kasih kepadaku, jadi tidak perlu orang lain mengucapkan terima kasih kepadaku. Mouji tidak berani mengakui perkataan seperti itu atas nama Susi. Jika dia mengakuinya, itu sama saja dengan mengatakan bahwa lampu Budakun Agung benar-benar milik Sekte Budakun Agung. Karena itu, dia tidak mau menerima ucapan terima kasih Guang Xing. Ini juga karena dia tidak ingin menempatkan Susi dalam posisi yang sulit. Thaisa, yang selama ini terdiam, mendengar kata-kata Mouji. Cahaya abu-abu samar muncul di kalung Buddha dengan tiga manik-manik di lehernya. Saat Mouji merasakan cahaya ini, dia tanpa sadar memperluas wilayah kekuasaannya. Cahaya abu-abu itu memancarkan niat membunuh. Dia tidak menyangka seorang biksu seperti Thaisa memiliki niat membunuh yang begitu kuat. Hanya satu kalimat saja sudah cukup untuk membuatnya ingin membunuhnya. Guang Xing melafalkan nama Buddha lainnya dan berkata, Ahli Pilmo, Yuan Yi memiliki Lampu Budakun Agung. Lampu Budakun Agung ini awalnya adalah harta karun pendiri Sekte Budakun Agung. Setelah Yuan Yi meninggal, saya berharap Ahli Pilmo dapat mengembalikan Lampu Budakun Agung ini ke Sekte Budakun Agung saya. Sekte Budakun Agung saya akan sangat berterima kasih. Hati Mouji dipenuhi amarah, dia akhirnya mengerti. Sebelumnya, dia selalu mengira bahwa Guang Xing hanya ingin membuat Ansu Xi menyerahkan Lampu Budakun Agung melalui pengenalannya. Dilihat dari penampilannya, pihak lain telah lama berasumsi bahwa Lampu Budakun Agung ada di tangannya. Dengan kata lain, dia, Mouji, tidak memiliki niat baik dalam menyelamatkan Yuan Yi dan muridnya. Motifnya adalah Lampu Budakun Agung. Dia terlalu memikirkan Guang Xing. Memang, mustahil menjadi orang baik di zaman sekarang. Guru Guang Xing, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya tidak tahu apapun tentang Sekte Budakun Agung. Aku hanya menyelamatkan Yuan Yi dari biara meditasi dan muridnya. Jika Guru Guang Xing memiliki masalah Sekte, kau bisa pergi ke biara meditasi untuk menjelaskannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mouji tidak ingin membuat Sekte Budakun Agung menjadi musuh. Meskipun Guang Xing mencurigainya, dia tetap berusaha menenangkan keadaan. Jika Susi bersedia menyerahkan Lampu Budakun Agung, maka itu tidak ada hubungannya dengan Mouji. Jika Susi tidak bersedia menyerahkannya, maka dengan adanya Zhuopingan, Guang Xing dan Thaisa tidak akan bisa berbuat apa-apa. Huff. Thaisa mendengus dingin, ahli Pilmo, orang yang jujur tidak akan bertele-tele. Susi hanyalah seorang gadis muda. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi orang sepertimu? Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak menyelamatkan Susi demi Lampu Budakun Agung? Jika ada hal lain, Sekte Budakun Agung tidak akan peduli. Namun, Lampu Budakun Agung ini adalah sesuatu yang harus diambil kembali oleh Sekte Budakun Agung. Jika ahli Pilmo tidak ingin membesar-besarkan masalah, maka kembalikan Lampu Budakun Agung kepada pemiliknya yang sah. Jika Anda tidak bersedia, Sekte Budakun Agung saya juga memiliki Kaisar Agung. Kami tidak akan takut pada siapapun. Sepertinya pihak lain bertekad untuk percaya bahwa kisah tentang dirinya yang menyelamatkan Susi adalah kisah tentang Serigala Besar yang jahat yang menyelamatkan seekor kelinci putih kecil. Mau uji tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat. Dia tidak mau repot-repot melakukannya. Dia perlahan berdiri dan berkata dengan lemah, apapun Kaisar Agung yang dimiliki Sekte Budakun Agung adalah urusan Sekte Budakun Agung. Aku, mau uji, bukanlah orang yang bisa diancam. Aku juga tidak suka membuang-buang napasku pada orang-orang yang tidak berarti. Adapun Lampu Budakun Agung yang kau inginkan, aku tidak tahu. Setelah itu, mau uji tidak lagi peduli dengan mereka berdua. Dia berbalik dan berjalan keluar dari pavilion. Mau uji benar-benar tidak senang karena dia harus menjadi kambing hitam tanpa alasan. Dia yakin bahwa meskipun Lampu Budakun Agung benar-benar ada di tangannya, dia tetap akan memberikannya kepada Guang Singh. Hari ini, saat dia keluar dari kolam jurang surgawi, dia akan tetap dicap sebagai orang yang menelan Lampu Budakun Agung. Meskipun dia masih ingin melihat hadiah apa yang dibawa pemuda berjubah kuning dari langit tinggi itu, mau uji sudah tidak berminat lagi untuk tinggal di sini. Dia bergegas keluar dari kolam jurang surgawi. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu oleh biarawati kecil, Susi. Melawan sekte besar seperti sekte Budakun Agung, mau uji tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan bahwa dia pasti mampu melindungi Susi. Tuan, mau uji sudah pergi. Tepat saat mau uji pergi, Niju berkata dengan cemas. Sajian menatap sosok mau uji yang menghilang dan mendengus dingin, dia tidak akan meninggalkan kota jurang surgawi untuk sementara waktu. Sekarang setelah dia bertemu dengan Zuopingan, kita bukan tandingannya. Karena dia telah menelan Lampu Budakun Agung, orang-orang dari sekte Budakun Agung pasti tidak akan membiarkannya pergi. Nanti, kita bisa bergabung dengan sekte Budakun Agung dan sekte Petir untuk menyingkirkannya. Niju mengerti maksud gurunya. Pemusnahan sekte Tianji dilakukan oleh gurunya, Sajian. Sejujurnya, itu tidak banyak berhubungan dengan jalan Pedang Agung. Sebenarnya, sekte Pedang Agung sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Oleh karena itu, mereka tidak dapat meminta bantuan kaisar abadi sekte untuk membunuh mau uji. Ini karena ini adalah dendam pribadi antara mau uji dan gurunya. 645 Ahli Pilmo, harap tunggu sebentar. Mau uji berjalan ke pintu dan terhenti karena sebuah suara. Mau uji berhenti dan menatap Lun Kei yang mendekat dengan ekspresi tenang. Sekalipun dia mengagumi sikap Lun Kei yang merendahkan dirinya demi selirnya, dia tidak akan pernah menolong Lun Kei. Jika itu hanya dendam kecil, mau uji bisa mengabaikannya. Namun, Lun Kei membunuh anak buahnya dan bahkan memaksa Suyin menghilang. Dia dan Lun Kei sudah menjadi musuh Bebuyutan. Melihat Lun Kei memanggil mau uji, orang-orang lainnya di danau surga mulai memperhatikan. Alasan utamanya adalah karena mau uji baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Ada desas-desus bahwa bahkan Zuopingan adalah pengawal mau uji. Di dunia abadi, bahkan seorang Kaisar Surgawi tidak akan memiliki kualifikasi untuk mempekerjakan seorang Kaisar Agung sebagai pengawal. Atau lebih tepatnya, bahkan jika dia bisa mengundang seorang Kaisar Agung untuk menjadi pengawalnya, dia tidak akan bisa mengundang Zuopingan. Ahli Pilmo, aku tahu situasimu tidak begitu baik. Selama kau membantuku kali ini, aku, Lun Kei, pasti akan berdiri di sisimu. Pada saat yang sama, aku, Lun Kei, tidak akan ragu untuk memenuhi permintaanmu. Lun Kei berjalan di depan mau uji dan mengambil inisiatif untuk mengepalkan tinjunya. Kembali di rumah peristirahatan Jurang Surgawi, kemarahannya terhadap mau uji telah mencapai puncaknya, sampai pada titik di mana dia tidak sabar untuk bertarung habis-habisan dengan mau uji. Ketika mau uji menyuruhnya nyahlah, dia memperlakukan mau uji seperti salah satu orang yang harus dibunuhnya. Namun, ketika dia kembali dan melihat penampilan siang su yang kurus kering dan sekarat, amarahnya sekali lagi berubah menjadi kelembutan. Dia hanya bisa mengesampingkan statusnya sebagai Kaisar Agung dan terus memohon pada mau uji. Ahli Pilmo, aku tahu tentang kesalahpahaman antara kamu dan Kaisar Besar Lun Kei. Saya mengerti bahwa teman-teman Anda meninggal secara tidak adil, tetapi orang yang sudah meninggal tidak dapat hidup kembali. Beberapa hal harus dinantikan. Saya yakin Kaisar Besar Lun Kei pasti akan menyetujui permintaan Anda untuk membangun kembali pengadilan Pil Tianji. Jika ahli Pilmo memercayaiku, mengapa kita tidak berdamai saja? King yang berinisiatif untuk datang dan menengahi. Di permukaan, sepertinya dia berbicara membela Lun Kei, tetapi pada kenyataannya, hanya dia yang tahu bahwa dia sedang membantu mau uji. Itu hanya beberapa orang. Kalau mereka mati, ya sudahlah. Asal dia berhubungan baik dengan Lun Kei, dia bisa mendapatkan orang-orang cakap sebanyak yang dia inginkan. Lagi pula, kapankah dunia abadi tidak kehilangan beberapa orang yang tidak penting? Tentu saja, mau uji tahu apa yang dimaksud King Yang. Dia juga tahu bahwa King Yang membantunya. Dia sekarang terkepung di semua sisi, dengan tambahan Lun Kei, itu akan setara dengan memiliki dua pasukan tambahan. Namun, dia tidak bisa menerima sudut pandang King Yang. Bagi orang-orang di dunia abadi, beberapa asisten memang tidak penting. Namun bagi mau uji, hal itu jelas bukan masalahnya. Pandangan moralnya tentang bumi sudah terbentuk. Dia tidak dapat mengubah pandangan moralnya, dan dia juga tidak ingin mengubahnya. Terlebih lagi, Lun Kei telah memaksa keberadaan Su Yin untuk tidak diketahui. Ini bukan dendam kecil. Mau uji berterima kasih kepada tuan rumah King yang atas niat baiknya. Setelah mau uji mengepalkan tinjunya ke arah King Yang, dia berbalik ke arah Lun Kei dan berkata, Lun Kei, aku tidak ingin membuang nafasku padamu. Lagi pula, kamu dan aku berasal dari dua dunia yang berbeda. Kamu dan aku tidak akan pernah bisa berteman. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Dasar orang bodoh yang sombong. Seorang dewa agung Yi. Hanya karena dia beruntung dan menjadi kaisar pil tingkat tujuh, dia menjadi begitu sombong. Dia pikir seluruh dunia dewa ada di bawah kakinya. Melihat mau uji mengabaikan kepergian kaisar agung Lun Kei, Sa Jian memarahi. Benar sekali. Dia beruntung dan menjadi kaisar pil tingkat tujuh. Keberuntunganmu juga lumayan. Siapa tahu, kamu bahkan bisa menjadi kaisar pil tingkat sembilan. Tepat saat Sa Jian menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara renyah bergema. Sa Jian mendengus. Saat hendak berbicara, dia melihat Gai Ao dan putrinya. Jelas, orang yang berbicara adalah putri Gai Ao, Gai Fei Yan. Dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Salam, kaisar surgawi. Gai Ao mengangguk. Dia tidak membuang-buang nafas. Dia memandang rendah orang-orang seperti Sa Jian yang suka menusuk orang lain dari belakang. Kalau bukan karena jalan pedang agung, dia bahkan tak akan menganggupkan kepalanya. Mau Ji bergegas kembali ke rumah peristirahatan Jurang Surgawi. Ia menemukan Zuo Pingan dan Han Long di kamarnya. Kakak Mo, orang-orang dari Sekte Budakun Agung datang untuk membawaku pergi. Senior Zuolah yang menghentikan mereka. Melihat Mau Ji kembali, Susi bergegas maju dan berkata. Zuo Pingan berkata dengan sungguh-sungguh di sampingnya, orang yang datang adalah Hengke dari Sekte Budakun Agung. Kultifasinya sangat kuat. Aku memperkirakan bahwa dia hanya selangkah lagi untuk memasuki jajaran Kaisar Agung. Mau Ji mengepalkan tangannya. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk melebih-lebihkan sifat tidak tahu malu Guangxing. Namun, dia masih meremehkannya. Orang ini sebenarnya punya asuransi ganda. Dia tidak hanya datang ke tempatnya untuk menginterogasinya tentang keberadaan Lampu Budakun Agung, dia bahkan mengirim seorang ahli Kaisar Abadi untuk membawa Susi pergi. Saat Susi dibawa pergi, bahkan jika Sekte Budakun Agung memperoleh Lampu Budakun Agung, mereka mungkin akan menjadikannya kambing hitam. Untungnya, dia memiliki Zhuopingan untuk melindunginya. Wu Ji, aku pergi dulu, kata Hanlong dari samping. Mau Ji menatap Hanlong dengan ragu, Hanlong, kamu tidak akan pergi ke Menara Dewa. Hanlong menjelaskan, awalnya, saya datang ke sini dengan tujuan untuk pergi ke Menara Dewa. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan tempat di Menara Dewa. Saya sudah sangat beruntung bisa mendapatkannya. Hanya saja, saya memiliki beberapa hal mendesak yang harus saya tangani. Saya telah menuliskannya di surat Giyok ini. Dengan itu, Hanlong menyerahkan surat Giyok dan token Dewa kepada Mau Ji. Mau Ji tidak melihat surat Giyok itu, dia juga tidak bertanya pada Hanlong. Setiap orang punya keputusannya sendiri. Dia mengambil beberapa fast pill dan memberikannya pada Hanlong, jaga dirimu baik-baik. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Hanlong mengangguk, jika urusanku sudah selesai, aku pasti akan pergi mencari sekte yang telah kau dirikan. Dengan itu, Hanlong mengucapkan selamat tinggal kepada Zhuopingan dan Susi. Setelah Hanlong pergi, Zhuopingan berkata, ahli pil Mo, kota Jurang Surgawi ini sedang dalam keadaan yang bergejolak. Banyak ahli terus berkumpul di sini. Ini bukan tempat untuk tinggal lama. Mau Ji sangat jelas tentang niat Zhuopingan. Dia juga tahu bahwa bukanlah hal yang baik baginya untuk tinggal di kota Jurang Surgawi terlalu lama. Menara Dewa akan segera dibuka. Dia tidak mungkin pergi saat Menara Dewa akan segera dibuka, kan? Apa maksud dari sahabat abadi Zhuo? Mau Ji bisa merasakan kekhawatiran dalam nada bicara Zhuopingan. Zhuopingan tidak dapat disalahkan. Zhuopingan mungkin tidak menyangka bahwa akan ada begitu banyak orang yang mengawasinya di kota Jurang Surgawi ketika dia membuat perjanjian itu. Zhuopingan tampaknya sudah lama bersiap untuk menyuarakan pikirannya. Sekarang setelah Mau Ji bertanya, dia langsung berkata, Ahli Pil Mo, meskipun kamu sudah punya beberapa teman di kota Jurang Surgawi. Maafkan saya karena terus terang, tetapi teman-teman Anda ini tidak bersedia mengalami suka dan duka bersama Anda. Sebagian besarnya karena keterampilan Anda meramupil. Orang-orang ini bersedia minum bersama Anda, tetapi mereka pasti tidak akan tampil menonjol untuk menghalangi pisau demi Anda. Saya punya dua ide. Pertama, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap ada. Saya sarankan Anda mengobati selir lunkai dan memenangkan hatinya. Kedua, biarkan Susi secara terbuka mengeluarkan lampu Budakun Agung dan memenangkan sekte Budakun Agung. Jika tidak, akan sangat berbahaya bagimu untuk tinggal di kota Jurang Surgawi. Ekspresi Mau Ji tenang. Jika dia menyetujui kedua ide ini, maka dia bukan Mau Ji. Atau lebih tepatnya, jika dia melakukannya, dia tidak akan punya banyak musuh. Namun, dia masih sangat berterima kasih kepada Zuopingan. Sebelum dia kembali, Zuopingan masih melindungi Susi. Ini menunjukkan bahwa seorang ahli seperti Zuopingan mungkin tidak peduli dengan kehidupan orang biasa, tetapi dia memang orang yang menepati janjinya. Sahabat abadi Zuo, apakah kau berniat meninggalkan kota Jurang Surgawi? Tanya Mau Ji. Zuopingan menghela nafas, ahli pil Mo, karena aku sudah memutuskan untuk mengikutimu selama 20 tahun, aku tidak akan pergi begitu saja. Hanya saja, sekalipun Dahuang dan aku menggabungkan kekuatan, kami takkan mampu bertahan melawan orang-orang ini. Saat itu, jika Ku Zu berada di bawah terlalu banyak tekanan, kita mungkin bahkan tidak dapat tinggal di wisma peristirahatan Jurang Surgawi. Mau Ji terdiam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengeluarkan tungku pilnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Mau Ji ingin meramu pil saat ini, Zuopingan tidak mengatakan apapun. Ketika dia melihat Mau Ji mengeluarkan rumput Surgawi desolate, dia samar-samar mengerti sesuatu. Hatinya tiba-tiba tergerak. Hubungannya dengan Mau Ji hanyalah hubungan yang saling menguntungkan. Alasan mengapa dia melindungi Mau Ji juga karena dia ingin Mau Ji meramu pil untuknya. Setelah berinteraksi dengan Mau Ji selama kurun waktu ini, dia secara garis besar memahami orang macam apa Mau Ji itu. Memang, Mau Ji adalah orang yang setia dan benar. Namun, dia juga kurang tegas dan terlalu lemah. Dengan kata lain, dia seharusnya tidak peduli dengan masalah Su Si dan Yuan Yi. Terlebih lagi, karena karakter Mau Ji pulalah dia percaya bahwa Mau Ji akan mampu meramu pil sekilas tujuh rune yang asli untuknya 20 tahun kemudian. Akan tetapi, karena karakter Mau Ji pulalah ia percaya Mau Ji akan mampu meramu pil sekilas tujuh rune yang asli 20 tahun kemudian. Bahkan Zuopingan pun tak kuasa untuk tidak mengagumi Mau Ji. Melihat Mau Ji meramu pil bagaikan melihat sebuah karya seni. Itu adalah sebuah bentuk kenikmatan. Bahkan Zuopingan pun tak kuasa menahan diri untuk mengagumi Mau Ji. Melihat Mau Ji meramu pil bagaikan melihat sebuah karya seni, sungguh menyenangkan. Semangat spiritual Zuopingan sangat kuat. Ketika dia melihat Mau Ji meramu pil, dia tiba-tiba melangkah maju. Semangat spiritual Zuopingan sangat kuat. Ketika dia melihat enam pil abadi yang dibawa Mau Ji, dia tiba-tiba melangkah maju. Pada saat ini, bahkan tangannya gemetar. Jika dia tidak salah lihat, dia yakin pil yang dibuat Mau Ji kali ini memiliki tujuh rune. Pil seven runes glimpsing. Sudah berapa tahun dia, Zuopingan, mendambakannya. Pada saat ini, dia dengan paksa menahan keinginannya untuk bertanya. Sebaliknya, dia menatap Mau Ji dengan penuh hasrat di matanya. Mau Ji diam-diam menyimpan tungku pil dan menyerahkan Vas Gyok di tangannya kepada Zuopingan, sahabat abadi Zuo, aku mendapat beberapa keuntungan dari kultivasi tertutupku. Sekarang, akhirnya aku bisa meramu pil tujuh rune yang asli. Sahabat abadi Zuo, silakan lihat. Zuopingan membuka Vas Gyok itu dengan tangan gemetar. Memang, ada enam pil tujuh rune di dalamnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pada saat ini, Zuopingan telah sepenuhnya melupakan sikap acuh-ta'acuh, kesombongan, dan kewibawaan seorang Kaisar Agung. Di matanya, yang ada hanyalah Vas berisi pil tujuh rune. Awalnya, dua puluh tahun hanyalah sekejap mata bagi Zuopingan. Sekarang, bahkan belum setahun berlalu dan dia telah memperoleh pil tujuh rune yang asli. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, Teman Dao Zuo, inilah yang aku janjikan padamu. Aku telah memberikan pil tujuh rune ini kepada Dao Friend Zuo sebelumnya. Aku juga punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. 646 Zuo Pingan menyimpan Vas Gyok itu dengan hati-hati, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit-langit, menarik nafas dalam-dalam, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata dengan hormat, Ahli pilmu, Dao pil dan karaktermu adalah yang terbaik yang pernahku, Zuo Pingan, lihat. Saya, Zuo Pingan, adalah orang yang jujur, saya tidak akan menyombongkan diri. Hari ini, saya, Zuo Pingan, ingin mengatakan sesuatu, apapun yang Anda butuhkan dari saya, saya akan melakukannya. Mouji tersenyum tipis, aku hanya punya satu permintaan, sahabat abadi Zuo, tolong bawa Susi pergi sampai dia punya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Zuo Pingan terkekeh, masalah sekecil itu tidak layak disebut. Aku, Zuo Pingan, menjamin tidak akan terjadi apa-apa padanya. Bahkan lampu budakun agung pun tidak akan ada yang bisa mengambilnya darinya. Pada saat yang sama, aku, Zuo Pingan, akan melindungimu selama setahun, tidak peduli seberapa kuat lawannya, setidaknya aku dapat menjamin bahwa kamu akan memasuki Menara Dewa dengan selamat. Mouji tertawa, terima kasih, sahabat Dao Zuo, seperti yang kau katakan, aku tidak berniat tinggal di kota Jurang Surgawi. Mouji tidak melakukan ini karena dorongan hati, dia tidak ingin menyakiti orang lain dan dirinya sendiri. Saat para ahli dari Sekte Petir dan Jalur Pedang Agung datang, ditambah bantuan Lunkai, dia pasti hancur. Membiarkan Zuo Pingan dan Susi tinggal di sini akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Zuo Pingan tidak menyangka Mouji akan meninggalkan kota Jurang Surgawi. Jika dia melakukannya, dia, Zuo Pingan, masih memiliki kemampuan untuk melindungi Mouji. Dia setuju dengan Mouji, ini adalah saat yang paling tepat untuk meninggalkan kota Jurang Surgawi. Akan tetapi, sebelum Zuo Pingan sempat berbicara, Susi sudah lebih dulu berkata, Kakak Mo, aku tidak akan pergi bersama Senior Zuo, aku akan pergi bersamamu. Mouji menatap Susi dengan ragu, Susi, aku hanyalah seorang Dewa Yi Agung, aku tidak akan mampu membantumu melindungi Lampu Budakun Agung. Saat kita terjebak, aku tidak akan bisa membantumu melarikan diri. Jika kau pergi bersamaku, kemungkinan besar kau akan mati. Susi berkata dengan tegas, Kakak Mo, sebelum guruku pergi, dia menyuruhku pergi bersamamu. Tuanmu menyuruhmu mendengarkan aku, dan jangan pergi bersamaku, kata Mo Wji tanpa berkata apa-apa. Susi hanya menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat tegas. Ketika Zuo Pingan melihat ini, dia berkata, Ahli Pil Mo, karena kamu akan meninggalkan kota Jurang Surgawi, tidak ada salahnya jika Susi mengikutimu. Dunia abadi begitu luas, bahkan jika dia dihentikan oleh satu atau dua orang, dengan dahuang di sekitar, aku yakin dia tidak akan sebanding denganmu. Tidak mungkin seperti situasi di kota Jurang Surgawi, tempat begitu banyak kekuatan berkumpul bersama. Mo Wji hanya bisa berkata jujur, aku tidak berniat meninggalkan tempat ini. Aku berniat pergi ke Jurang Surgawi Dewa. Dulu, saat dia masih menjadi Dewa Bumi, Mo Wji telah menyeberangi jurang abadi antara domain setengah abadi dan sudut Yong Ying. Sekarang setelah dia menjadi seorang Dewa Agung Yi, dia jauh lebih kuat dibandingkan saat dia menjadi Dewa Bumi. Terlebih lagi, dia tidak berniat menyeberangi Jurang Surgawi Dewa. Dia hanya ingin berkultivasi untuk sementara waktu sambil menunggu pembukaan Menara Dewa. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Kau ingin tinggal di Jurang Surgawi Dewa dan menunggu dibukanya Menara Dewa? Zuo Pingan langsung tahu apa yang dipikirkan Mo Wji saat dia bertanya dengan kaget. Mo Wji mengangguk, benar sekali, itulah yang kupikirkan. Tidak, dengan kekuatanmu, peluangmu untuk bertahan hidup setelah memasuki parit surga tidaklah tinggi. Ada terlalu banyak makhluk kuat di Jurang Surgawi, dan makhluk kuat ini tidak takut dengan robekan spasial. Kecuali jika fisikmu telah mencapai tahap fisik abadi, tetapi sekarang kau hanya seorang Dewa Yi Agung. Kau masih jauh dari fisik abadi, kata Zuo Pingan dengan tidak sopan. Aku sudah memutuskan, kata Mo Wji dengan tegas. Karena dia sudah memutuskan, dia harus mencobanya. Menyadari Mo Wji tengah menatapnya, Susi berkata dengan tenang, hidupku pernah dijemput sekali. Guruku pernah menjemputku sekali, dan saudaramu pernah menjemputku sekali. Mengikuti saudaramu ke Jurang Surgawi hanyalah mengikuti perintah. Saat mengatakan ini, Susi membungkuk ke arah Zuo Pingan dan Mo Wji sebelum berkata, Senior Zuo, saudaramu, mohon setujui permintaanku. Guru saya berkata kepada saya bahwa baik itu kultifasi abadi, kultifasi Buddha, atau kultifasi setan, hal terpenting yang harus dikultifasikan adalah hati. Jika saya bahkan tidak bisa menyetujui hal-hal yang ingin saya lakukan, mengapa saya harus berkultifasi? Baiklah, Zuo Pingan mengangguk setuju. Kalimat ini mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Melihat Susi bertekad untuk mengikutinya keluar, Mo Wji hanya bisa berkata, kalau begitu, kau harus ikut denganku. Jika kau mengikutiku, hidup dan matimu akan ditentukan oleh takdir. Ya, saudaramu, Susi tidak lagi naif seperti saat Mo Wji pertama kali bertemu dengannya. Apakah kita akan berangkat sekarang? Tanya Zuo Pingan. Mo Wji menggelengkan kepalanya, tidak, kita akan berangkat besok. Sebelum kita pergi, aku masih ingin membunuh dua orang. Malam berlalu dengan sangat cepat. Keesokan paginya, Mo Wji membawa Susi dan Dahuang keluar dari kota Jurang Surgawi. Namun, Zuo Pingan tidak ada di sisinya. Meskipun kota Jurang Surgawi sedang ramai dengan orang-orang, Mo Wji akan segera menarik perhatian begitu dia keluar dari kota Jurang Surgawi. Meskipun dia membenci tindakan Sekte Buddha Kun Agung, Mo Wji tetap tidak ingin terlibat konflik langsung dengan mereka. Orang-orang yang ingin dibunuhnya adalah sajian dari jalur pedang agung dan murid sajian, Niju. Kota Jurang Surgawi tidak jauh dari Jurang Surgawi Dewa. Dengan menggunakan harta karun terbang, perjalanan akan memakan waktu kurang dari setengah hari. Mo Wji baru saja mengeluarkan pesawat ulang aliknya, dan dalam waktu kurang dari dua jam, sebuah harta karun terbang berwarna kuning terbang di atasnya. Ada tiga orang berdiri di atas harta karun terbang itu, dan Mo Wji mengenali dua di antaranya, Guang Xing dan Taisha. Mo Wji tidak mengenali orang ketiga itu, tetapi berdasarkan deskripsi Zuo Pingan, Mo Wji menebak bahwa orang itu adalah ahli kaisar abadi dari Sekte Kun Agung, Hengke. Mo Wji benar-benar tidak berdaya, dia benar-benar tidak ingin melihat orang-orang ini. Ahli pil Mo, mohon tunggu. Sebelum kapal terbang kuning itu tiba di depan Mo Wji, Guang Xing berteriak dengan cemas. Kali ini, dia bahkan tidak mau repot-repot mengucapkan mantra. Dari kelihatannya, dia tidak akan bisa membunuh sajian. Mo Wji hanya bisa berhenti. Begitu sajian tahu seberapa kuat dahuang, dia pasti tidak akan menyerang lagi. Haha, suara tawa keras terdengar lagi. Setelah itu, seorang sarjana yang tampak sakit-sakitan mendarat di depan kapal terbang kuning, sahabat abadi Hengke, kita bertemu lagi. Saya hanya berniat pergi ke Sekte Budakun Agung milikmu untuk berbincang-bincang, tapi saya tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Melihat Zuo Pingan yang bersembunyi dalam kegelapan keluar untuk menghentikan orang-orang Sekte Budakun Agung, Mo Wji sangat gembira. Saat memikirkan hal ini, pesawat ulang-alik Mo Wji berbelok dan melaju kencang ke depan. Satu jam lagi berlalu dan tepat saat mereka hendak mencapai jurang surgawi dewa, sebuah mobil terbang berwarna perak muncul di hadapan Mo Wji dengan kecepatan yang amat tinggi, menghalangi jalan Mo Wji. Ahli Pilmo, kita bertemu lagi. Sambil berbicara, Sajian dan Niju sudah melangkah keluar dari mobil terbang, menyerbu ke arah pesawat ulang-alik terbang Mo Wji. Susi, tunggu aku di pesawat ulang-alik. Setelah itu, Mo Wji membawa Dahuang keluar dari pesawat ulang-alik. Sekte Tianji dihancurkan oleh Sajian, dan semua pengikut Sekte Tianji diburu oleh murid Sajian, Niju. Hari ini, dia akhirnya berhasil memancing Sajian dan muridnya keluar, jadi bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam. Tunggu, melihat Mo Wji benar-benar berani meninggalkan pesawat ulang-alik terbang itu, Sajian menghentikan Niju yang hendak bergegas maju untuk menangkap Mo Wji. Secara logika, Zuo pingan ditahan oleh orang-orang Sekte Budakun Agung, jadi Mo Wji seharusnya tidak berani keluar. Mo Wji tidak terlihat seperti orang yang tidak berani keluar. Mungkinkah Mo Wji masih punya beberapa trik tersembunyi. Tatapan Sajian tertuju pada boneka abadi di samping Mo Wji. Tak lama kemudian, ia mengerti bahwa boneka abadi ini tidaklah sederhana, bisa jadi boneka itu adalah seorang ahli immortal referen. Sajian, kau lah yang menghancurkan Sekte Tianji. Mo Wji langsung ke pokok permasalahan, dia tidak bertele-tele. Sajian mengalihkan pandangannya dari Dahuang, menatap dingin ke arah Mo Wji dan berkata, Benar sekali, akulah yang menghancurkan Sekte Tianji. Ku dengar kau ingin membalas dendam untuk Sekte Tianji, jadi datanglah padaku. Apa alasannya? Mo Wji membuka tangannya, dan Half Moon Weighted Halbert muncul di tangannya. Tombak berbobot setengah bulan sangatlah biasa, tetapi saat tombak itu diserbu oleh niat membunuh Mo Wji, gelombang niat membunuh yang dahsyat menyapu keluar. Niju, yang berdiri di samping Sajian, melihat niat membunuh yang mengerikan ini. Matanya berbinar, dan dia langsung berkata, Aku ingin tombak ini. Alasan, kau tidak pantas untuk tahu. Setelah itu, Sajian meraih boneka abadi di samping Mo Wji. Karena dia bisa merasakan bahwa Mo Wji mengandalkan boneka abadi ini, maka dia akan berurusan dengan boneka abadi itu terlebih dahulu. Lakukan, dah huang. Setelah Mo Wji berteriak, Half Moon Weighted Halbert di tangannya menebaskan sungai perak ke arah Niju. Mo Wji tahu bahwa Niju adalah seorang dewa luo agung, dan bukan dewa luo agung biasa. Kekuatan Mo Wji sangat dekat dengan tahap dewa yi agung tingkat menengah, tetapi dia belum mencapai tahap itu. Dibandingkan dengan grand luo imortal, dia masih beberapa tingkat jauhnya. Karena itu, Mo Wji tidak tinggal diam, jurus pertamanya adalah seni sakralnya, Winding River. Rasa dingin yang menusuk tulang membuat Niju menggigil tanpa sadar. Dia tidak percaya bahwa seorang dewa yi agung bisa memberinya rasa dingin yang mengerikan. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir saat dia mencabut tombak di punggungnya. Bayangan tombak dengan cahaya yang merobek melesat ke arah sungai berliku milik Mo Wji. Half Moon Weighted Halbert menyapu cahaya sungai Halbert yang tak terbatas. Mo Wji merasakan kegembiraan dan kepuasan dari lubuk hatinya. Sebelumnya, saat dia menggunakan pedang panjangnya untuk mengeksekusi Winding River ini, bagaimana dia bisa merasakan kegembiraan seperti itu? Meskipun sungai berlikunya belum sempurna, Mo Wji dapat merasakan bahwa sungai berlikunya setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Hah! Aliran darah berceceran di depan Niju. Niju menatap kosong ke lubang berdarah besar di dada gurunya. Dia bahkan lupa untuk memblokir Half Moon Winding River milik Mo Wji. Tuannya berada di tahap penghormatan abadi tingkat lanjut. Apa sebenarnya boneka abadi ini? Benar-benar membunuh tuannya dalam satu gerakan. Murid, cepatlah pergi. Beritahu sekte, balas dendam. Pada saat ini, sajian tidak lagi tampak seperti seorang pendeta abadi. Matanya dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan yang tak terkendali. Baru sekarang dia menyadari bahwa boneka abadi Mo Wji sebenarnya adalah seorang kaisar abadi, dan seorang yang sangat kuat. Pada saat ini, dia hanya ingin mengunci pergerakan Dahuang sehingga muridnya dapat melarikan diri dan memberi tahu sekte tersebut. Pada saat ini, dia masih menganggap Mo Wji hanyalah seekor semut yang tidak berarti. Sayangnya, dia telah melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Tepat saat dia mengucapkan kata-kata itu, roh primordialnya diekstraksi oleh Dahuang dan langsung dihancurkan menjadi ketiadaan. Boom! Sungai berliku milik Mo Wji berbenturan dengan tombak milik Niju. Energi unsur abadi meledak dan cahaya tombak menghilang. Niju yang awalnya linglung, terkena tombak Mo Wji dan luka berdarah muncul di dahinya. Kalau saja bukan karena wilayah kekuasaannya yang kuat dan serangan tombaknya yang tepat waktu, serangan tombak itu pasti telah menembus dahinya. Gren Yi abadi macam apakah ini? Mata Niju dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Tombaknya menyapu pusaran air yang besar. Dia tidak berani lagi meremehkan Mo Wji. Matahari terbenam. Tombak Mo Wji berputar saat dia akhirnya mengeluarkan seni sakral tombak ketiganya. 647 Puluhan ribu kaki cahaya tombak meledak di langit langsung berubah menjadi cakram perak yang ganas. Cakram perak itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dahsyat dan agung, yang kemudian berubah menjadi kekuatan pembunuh, seperti planet yang telah kehilangan belenggu. Seluruh tubuh Niju menjadi dingin. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia diselimuti oleh niat membunuh dari cahaya tombak yang tak berujung. Dia hanya bisa menyaksikan lempengan perak ini turun, ingin mencabik-cabiknya. Tidak. Niju mengeluarkan suara gemuruh yang berasal dari lubuk hatinya. Tombak panjangnya menyapu miliaran cahaya tombak. Pada saat ini, tombak panjangnya seperti alam semesta yang meledak saat berbenturan dengan cakram perak mau uji yang dipenuhi cahaya tombak. Niju yakin bahwa dia tidak pernah tampil sebaik hari ini sejak dia mulai berkultivasi. Serangan tombak ini hampir mengeluarkan niat tombak dan dao tombak yang telah dipahaminya sebelumnya, tetapi belum terbentuk sepenuhnya. Kalau di waktu lain, Niju pasti akan kegirangan luar biasa, karena tembakan ini berarti dao tombaknya akan memasuki alam baru. Ledakan. Cahaya tombak yang meledak dan cahaya tombak perak saling bertabrakan. Niat membunuh yang dahsyat menyebar. Pada saat ini, semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan. Meskipun tabrakan ini tidak menyebabkan retakan apapun di kehampaan, momentum semacam ini jelas merupakan tabrakan terkuat di bawah alam Raja Surgawi. Off. Pelat cahaya tombak perak itu meledak, dan Mowuji memuntahkan seteguk darah saat dia terhempas mundur. Wajah Niju pucat pasi, dan luka yang ditinggalkan oleh serangan Mowuji bahkan lebih berdarah. Dia menatap kosong ke arah Mowuji. Dia percaya bahwa tombak yang melampaui standarnya sendiri bahkan dapat menandingi seorang Raja Abadi. Namun, serangan itu hanya membuat seorang Dewa Agung Yi yang lemah seperti Mowuji batuk darah. Apakah orang ini benar-benar seorang Dewa Agung Yi? Mowuji menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata kepada Dahuang, bunuh dia. Orang ini terlalu kuat. Membunuhnya akan merepotkan. Dahuang membuka telapak tangannya dan roh primordial Niju pun terextraksi. Sebelum Niju sempat tersadar dari serangan tombak itu, dia sudah dibunuh oleh Dahuang. Mowuji menelan pil penyembuh dan menghela nafas lega. Tingkat kultifasinya masih terlalu lemah dan dia hampir tidak mampu menghadapi Grand Luau Immortal. Terlebih lagi, dia tidak puas dengan setting Sun Halbert tadi. Matahari terbenam yang ia pahami bukanlah sebuah cakram perak yang jatuh seperti meteor. Sebaliknya, aura itu benar-benar dipenuhi dengan kematian dan niat membunuh. Itu seperti matahari terbenam menekan lawan dalam kehancuran ini. Di bawah matahari terbenam, ia terkoyak. Meskipun dia telah meledakan matahari terbenam ini, itu masih jauh dari maksud seni mistik matahari terbenam yang telah dia pahami. Mouji mengambil cincin penyimpanan Niju dan Sajian. Kemudian, dia melemparkan tombak Niju, menghantam Jian dan Niju di udara. Bukankah Niju suka menusuk pengikut Sekte Tianji dengan tombaknya? Hari ini, dia juga akan menusuk guru dan muridnya dengan tombaknya. Setelah Zuo Pingan menerima pesan bahwa Mouji telah memasuki jurang surgawi dewa, dia berinisiatif melepaskan kapal terbang Sekte Buddha Kun Agung. Dia menatap jurang surgawi dewa yang luas dan tak berbatas selalu bergumam. Orang lain mungkin mengira kau bersedia menyinggung kedua Sekte demi Lampu Kun Buddha Agung, tapi aku tahu kau tidak berniat demikian. Orang-orang sepertimu seharusnya punah di dunia abadi. Jalan menuju keabadian masih panjang dan saya doakan semoga Anda beruntung. Saya harap kita bisa bertemu lagi di masa mendatang. Dengan itu, sosok Zuo Pingan melintas dan dia menghilang tanpa jejak. Dia akan kembali ke Tanjung Perdamaian. Mouji telah meramu sejumlah pil penglihatan tujuh rune yang asli untuknya. Mulai hari ini dan seterusnya, dia, Zuo Pingan, akan sekali lagi berdiri di puncak dunia abadi. Mouji menghilang bersama Susi dan Zuo Pingan. Jurang Surgawi Dewa tidak tenang. Ini karena di tepi Jurang Surgawi Dewa, ada tombak yang menatap dua kultifator dengan jubah acak-acakan. Salah satu dari mereka adalah tetua abadi terhormat dari Jalur Pedang Agung, Sajian, dan yang lainnya adalah murid Sajian, Niju. Banyak kultifator yang datang ke kota Jurang Surgawi bahkan secara khusus berlari ke tepi ini yang dijepit di udara oleh Mouji. Ahli Pilmo ini benar-benar orang yang kejam. Dia tidak hanya menyinggung sekte petir dan sekte budakun agung demi lampu budakun agung, dia bahkan membunuh tetua abadi sekte pedang agung. Ini tidak bisa dianggap kejam. Kudengar, ahli Pilmo adalah kepala sekte Tianji Sek di dunia kultifasi. Sebelumnya, Niju mengikat murid-murid sekte Tianji pada tombak ini dan memasuki kota. Dibandingkan dengannya, ahli Pilmo jauh lebih lembut. Di sisi lain, untuk lampu budakun agung, dia menyinggung dua sekte besar secara berturut-turut. Ini benar-benar kejam. Saya pernah mendengar tentang lampu budakun agung itu. Itu adalah harta karun kuno dan digunakan untuk mendirikan biara meditasi. Ahli Alkimia Mo ini jelas orang yang kejam. Kalau itu kamu, bahkan jika lampu budakun agung diletakkan di depanmu, kamu tidak akan berani mengambilnya. Biara meditasi yang mana? Sekarang setelah biara meditasi itu hilang, yang ada hanyalah sekte budakun agung. Saya yakin bahwa ahli Pilmo adalah orang yang kejam. Siapa yang tahu berapa banyak hal berdarah yang telah terjadi sehingga dia dapat naik menjadi kaisar Pil tingkat tujuh dengan begitu cepat? Lalu, mungkinkah ahli Pilmo telah memasuki jurang surgawi dewa? KK, apakah orang seperti dia mau mencari kematian? Dia menyematkan sajian dan muridnya di sini agar orang-orang mengira bahwa dia telah memasuki jurang surgawi dewa. Kenyataannya, selama seseorang tidak bodoh, siapa yang berani memasuki tempat ini? Baik di sisi jurang surgawi dewa maupun kota abadi dewa, ada berbagai macam diskusi tentang mau uji. Hampir di saat yang sama saat mau uji menghilang, Sekte Petir, Sekte Pedang Agung, Sekte Gunung Fata Morgana, dan Sekte Budakun Agung semuanya mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mau uji. Mereka yang mengetahui cerita di dalam bahkan lebih jelas bahwa masih banyak kekuatan yang tidak mengeluarkan surat perintah penangkapan mau uji. Misalnya, Lunkai dari Istana Kaisar Tanpa Batas, Aliansi Abadi Daupil. Orang ini benar-benar tahu bagaimana cara menimbulkan masalah. Di dalam rumah peristirahatan abadi di kota jurang surgawi, Gai Ao menggelengkan kepalanya. Ia mengangkat cangkir teh spiritualnya dan meminumnya seteguk sebelum melanjutkan, Feiyan, orang ini tidak cocok untukmu. Kalau kamu bersama orang semacam itu, cepat atau lambat kamu akan terjerat olehnya. Aku rasa akan sulit bagi mau uji ini untuk lolos dari kejaran Sekte-Sekte besar ini. Cepat atau lambat, bahkan tulang-tulangnya pun tidak akan tersisa. Setelah mengatakan itu, Gai Ao menghela nafas. Bahkan dia tidak mengerti mengapa mau uji akan mencari kematian seperti ini. Secara logika, seorang kaisar pil tingkat tujuh dapat hidup senyaman yang ia inginkan di dunia abadi. Namun, ia memilih untuk menghukum mati. Dalam waktu yang singkat, berapa banyak ahli yang telah ia sakiti. Gai Feiyan mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya sambil berkata, Ayah, itu karena Sekte yang mengejarnya terlalu serakah. Jika mau uji tidak menyelamatkan mereka, mengapa ada begitu banyak orang yang mengejarnya? Ayah, menurutmu apakah di dunia ini ada orang seperti mau uji yang tega menyinggung Sekte besar hanya demi menyelamatkan dua orang yang tidak dikenal. Gai Ao mencibir, Feiyan, kamu terlalu naif. Bahwa mau uji benar-benar melakukannya untuk menyelamatkan mereka. Dia hanya melakukannya demi Lampu Buddha Kun Agung. Lampu Buddha Kun Agung memang bagus, tetapi itu adalah peralatan Buddha yang sakral. Bahkan aku tidak akan berani merebutnya begitu saja, apalagi mau uji. Tidak, Gai Feiyan menggelengkan kepalanya dengan kuat, menurutku dia bukan orang seperti itu. Dia tidak melakukannya demi Lampu Buddha Kun Agung. Dia benar-benar ingin membantu biarawati kecil dari biara meditasi itu. Dia orang yang baik. Sedangkan untuk Jalur Pedang Agung, bukankah dikabarkan bahwa mau uji berasal dari Sekte Tianji. Sajian dari Jalur Pedang Agung telah menghancurkan Sekte Tianji, jadi apa salahnya dia membalas dendam. Adapun Lunkai, orang ini membunuh orang-orang di sekitar mau uji. Hanya karena Lunkai adalah Kaisar Agung, apakah mau uji harus berlutut? Jika dia benar-benar melakukan itu, mengapa aku harus memandangnya berbeda? Gai Ao menatap kosong ke arah putrinya. Ia menyalahkan dirinya sendiri dalam hati. Sejak ia menyelamatkan putrinya dari kolam abadi pengembunan jiwa, ia terlalu protektif terhadap putrinya. Kalau tidak, mengapa putrinya berpikir bahwa tindakan mau uji menyelamatkan guru dan murid biara meditasi demi lampu Buddha Kun Agung dilakukan atas dasar niat baik? Orang manakah di dunia abadi yang berbaik hati menyelamatkan seseorang? Ai, putrinya ini terlalu naif. Gai Ao berdiri dan berkata dengan putus asa, Feiyan, para ahli telah berkumpul di kota jurang surgawi baru-baru ini. Biarkan aku membawamu ke tempat-tempat yang rame itu untuk memperluas wawasanmu. Kamu kurang pengalaman. Ini salahku. Aku seharusnya tidak mengizinkanmu tinggal di Istana Kaisar Surgawi. Saat mau uji memasuki God's Heavenly Chasm, kekuatan penghancur yang dahsyat mengalir deras. Dalam sekejap, kulit mau uji terkoyak menjadi dua bekas luka berdarah yang dalam. Mau uji panik. Fisiknya berada di Great Circle of Spirit Fisik Grade 9. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk maju ke imortal fisik. Bahkan dengan fisiknya, dia mudah terkoyak oleh kekuatan yang merobek itu. Bagaimana susi bisa menahannya? Pada saat ini, mau uji merasakan aura Buddha yang tak terbatas dan tak terkira. Cahaya samar dari lampu itu melindungi tubuh susi. Aura Buddha itu seperti suara bahasa sansekerta dari surga. Cincin cahaya rune muncul di sekitar tubuh susi. Kakakmu, cepatlah turun dari lampu budaku. Tidak perlu takut dengan robekan spasial jurang surgawi dewa. Suara susi terdengar. Mau uji menatap kosong ke arah cahaya lampu itu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya, ini adalah lampu Buddha kun Agung. Adik perempuan susi, apakah kau sudah memurnikan lampu Buddha kun Agung ini? Susi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku baru memurnikan 5% saja. Itu hampir tidak cukup untuk melindungiku. Sangat mengesankan. Mau uji terdiam. Tidak heran kaisar abadi sekte petir dan sekte Buddha kun Agung ingin merebut lampu Buddha kun Agung. Lampu ini sungguh luar biasa. Jika lampu ini benar-benar disempurnakan, bukankah itu luar biasa? Kakak Mo, aku mendengar dari guruku bahwa lampu Buddha kun Agung adalah salah satu dari tiga harta karun besar sekte Buddha. Mendengar seruan mau uji, Susi bergegas menjelaskan. Mau uji menganggup dan mendarat di bawah cahaya lampu Buddha kun Agung. Aura Buddha yang lembut langsung ditangkap oleh mau uji. Berbagai kekuatan sobek spasial di Gods Heavenly Chasm menghilang tanpa jejak. Jelas, lampu Buddha kun Agung ini sangat kuat. Dilihat dari penampilannya, Tai Siksiao pasti memiliki harta karun bermutu tinggi sehingga bisa datang ke sini. Dia tahu bahwa teknik suci sungai bintang milik Tai Siksiao dan tempat dia memperoleh rumput surgawi sunyi keduanya berada di jurang surgawi dewa. Mau uji tidak melanjutkan menggunakan kehendak spiritualnya. Ia menduga bahwa jika kehendak spiritualnya memasuki lampu Buddha ini, ditambah dengan saluran wahyu dao miliknya, ia akan mampu memperoleh pencerahan pada seni sakral Buddha tingkat puncak. Namun, dia tidak begitu menyukainya. Dia mengolah dao abadi miliknya sendiri. Dia tidak perlu memperoleh pencerahan pada seni sakral lainnya. Mau uji menganggup ke arah susi, memberi isyarat agar dia terus mengendalikan lampu Buddha kun agung. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan sajian dan niju serta surat giok yang diberikan Hanlong kepadanya. Ketika Hanlong pergi, dia tidak memberitahu Zhuopingan alasannya. Dia hanya memberinya surat giok. 648. Pesan Hanlong sangat sederhana, dia hanya menyebutkan bahwa ketika dia sedang merapikan barang-barang leluhurnya, dia menemukan sebuah pesan. Leluhurnya mengatakan kepadanya bahwa setelah melihat pesan itu, apapun yang terjadi, ia harus meletakkannya dan pergi ke tempat yang dituju terlebih dahulu. Tidak heran mengapa Hanlong ingin menggunakan surat giok. Dia tidak mempercayai Zhuopingan dan khawatir dia akan mengikutinya. Meskipun mau uji menduga Zhuopingan tidak akan melakukan itu, tindakan Hanlong tidak salah. Bagaimanapun, leluhur Hanlong jelas merupakan eksistensi yang luar biasa. Cincin penyimpanan sajian juga telah disempurnakan oleh mau uji dan ada banyak hal baik di dalamnya. Banyak di antaranya tetapi ada satu prasasti batu yang menarik perhatiannya. Mau uji mengangkat tangannya dan mengeluarkan prasasti batu itu. Ada dua kata di prasasti batu itu, Tianji. Prasasti batu ini jelas bukan prasasti yang dilihat oleh kepala sekte Tianji, Yuan Yi. Prasasti ini seharusnya dipalsukan sesuai dengan prasasti batu aslinya. Sajian menghancurkan sekte Tianji dan menyimpan prasasti batu ini di cincin penyimpanannya. Dari apa yang terlihat, dia pasti pernah mendengar tentang asal-usul sekte Tianji. Penghancuran sekte Tianji mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Suzi, kendalikan lampu budakun agung dan ikuti aku dengan hati-hati, kata mau uji sambil menyimpan cincin penyimpanan itu. Dia ingin pergi ke tempat Tai Sik Xiao memperoleh rumput surgawi yang sunyi. Dia telah membantu Zhuopingan meramupil tujuh rune. Namun, ia masih membutuhkan sejumlah besar rumput surgawi desolate. Setelah rumput surgawi desolate dimurnikan hingga 99 persen kemurniannya, ia akan menjadi rumput alam surgawi. Ramuan abadi ini adalah harta karun yang digunakan untuk meramupil kultivasi kehendak spiritual. Mau uji ingin meningkatkan kehendak spiritualnya sehingga ia membutuhkan sejumlah besar rumput surgawi sunyi. Jurang surgawi dewa bagaikan lubang hitam. Kehendak spiritual mau uji menyapu keluar dan yang bisa dilihatnya hanyalah lubang hitam. Beberapa objek tak dikenal kadang-kadang akan melewati keinginan spiritualnya. Tak lama kemudian, keinginan spiritualnya akan dihancurkan oleh pusaran spasial dan menghilang tanpa jejak. Mau uji hanya mengamati sebentar sebelum dia menarik kembali keinginan spiritualnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa terus-menerus melepaskan keinginan spiritualnya. Setelah jangka waktu yang lama, itu akan sangat membebani keinginan spiritualnya. Pada saat yang sama, mau uji mengutuk Tai Sik Siao dalam hatinya. Orang ini menggertaknya karena dia belum pernah ke jurang surgawi dewa sebelumnya. Dia tidak melihat satupun titik acuan yang ditunjukkan pada bola lokal, seperti pulau terapung berbentuk kura-kura atau sungai yang mengalir. Terlebih lagi, di jurang surgawi dewa yang gelap gulita ini, dia tidak bisa melepaskan keinginan spiritualnya setiap saat. Bahkan jika ada tempat seperti itu, dia tidak akan bisa menemukannya. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk memasuki jurang surgawi dewa. Ledakan, cahaya lampu budakun agung mulai bergetar hebat dan serangan balik yang kuat datang dari luar cahaya lampu. Susi, yang mengendalikan lampu budakun agung, batuk setegup darah dan cahaya lampu budakun agung mulai meredup dengan cepat. Raungan, dengan suara gemuruh yang keras, Mouji hanya bisa melihat mulut besar yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tanpa ragu-ragu, Mouji meraih Susi dan berteleportasi. Kadang-kadang, keberuntungan adalah bagian dari takdir. Kalau saja dia tidak menemui celah spasial di jurang surgawi dewa, itu akan dianggap sebagai keberuntungannya. Kalau dia menemui keretakan spasial, bisa dikatakan dia sedang sial. Teleportasi instan Mouji di dalam jurang surgawi dewa sepenuhnya didasarkan pada keberuntungan. Jika dia ceroboh dan bertemu dengan celah spasial, dia dan Susi mungkin akan berubah menjadi debu atau terbelah menjadi dua. Menghadapi mulut besar yang tak dikenalnya, Mouji tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko dan melarikan diri. Ketika robekan spasial muncul di depan Mouji, Mouji hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Keberuntungannya benar-benar tidak baik. Jika dia mencoba menghindari keretakan ini, dia dan Susi mungkin akan terbelah menjadi dua olehnya. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain selain memeluk Susi rat-rat dan memasuki celah spasial. Tepat saat Mouji memasuki celah spasial, dia mendengar suara gemuruh yang melengking. Dalam hatinya, dia sebenarnya sedikit bersuka cita. Untungnya, dia memasuki celah kehampaan, jika tidak, dia akan ditelan oleh binatang iblis yang tidak dikenal itu. Ketika dia berteleportasi, dia sama sekali tidak menyadari adanya monster iblis besar yang mengikutinya dari belakang. Jika bukan karena binatang iblis itu terbelah menjadi dua oleh celah spasial, dia pasti sudah memasuki perut binatang iblis itu. Barulah dia tahu bahwa teleportasinya tidak berhasil menyingkirkan binatang iblis itu. Kakak Mou, tempat ini tampaknya adalah tanah kematian, kata Susi dengan suara gemetar. Sekalipun dia telah menjadi sangat dewasa dalam semalam karena kematian gurunya, dia pada akhirnya tetaplah seorang gadis muda tanpa banyak pengalaman. Saat dia memasuki tempat ini, dia merasakan suasana tidak bernyawa. Mouji menghentikan langkahnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan atau energi unsur di tempat ini. Susi benar, ini memang tanah kematian. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini, jadi seharusnya tidak ada binatang iblis yang kuat di sini. Ikuti aku di belakang dan aku akan memeriksanya. Mouji memberi instruksi kepada Susi sambil berjalan hati-hati di tanah hampa ini. Dua jam kemudian, Mouji berhenti karena terkejut. Ia melihat ramuan spiritual melayang di udara. Tepatnya, itu adalah sepotong rumput surgawi desolate yang melayang di udara. Tai Sik Siau berkata bahwa rumput surgawi desolate miliknya berasal dari jurang surgawi dewa. Namun, koordinat yang diberikan Tai Sik Siau kepadanya tidak dapat digunakan. Dia tidak menyangka akan memasuki tanah hampa dan melihat hamparan rumput surgawi yang begitu luas. Ini adalah rumput surgawi sunyi. Susi tidak sepenuhnya tidak tahu karena dia pernah mendengar tentang rumput surgawi sunyi sebelumnya. Mouji menganggup dengan gembira, benar sekali. Ini adalah rumput surgawi yang sunyi dan akan sangat berguna bagiku. Tunggulah aku di samping, aku akan mengumpulkan semua rumput surgawi yang sunyi ini. Total lebih dari seribu batang rumput surgawi sunyi dikumpulkan oleh Mouji. Setelah Mouji mengumpulkan semua rumput surgawi sunyi, dia melihat akar panjang berwarna ungu. Akar ungu panjang ini berada di bawah rumput surgawi desolate. Jika dia tidak mengumpulkan semua rumput surgawi desolate di atas, dia tidak akan dapat menemukan akar ungu panjang ini. Kakak Mo, apa ini? Susi bertanya dengan heran. Meskipun pengetahuannya terbatas, dia tahu bahwa di tanah hampa yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, selain tanaman obat abadi yang unik seperti rumput surgawi yang sunyi, tanaman obat abadi lainnya akan sulit bertahan hidup. Mouji meraih akar ungu panjang itu dengan gembira karena dia merasakan energi unik darinya. Dia bahkan memiliki keinginan kuat untuk membawa akar panjang ini kembali ke jurang surgawi dewa untuk menempa fisiknya. Setelah memegang akar panjang berwarna ungu itu, Mouji menarik napas dalam-dalam, ini adalah akar void nirvana, harta yang tak ternilai. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar akan dapat menemukan void nirvana root. Tidak ada hasil. Jika dia tidak berani membela susi dan muridnya, dia tidak akan datang ke jurang surgawi dewa. Kalau dia tidak datang ke jurang surgawi dewa, bagaimana dia bisa mendapatkan akar nirvana kekosongan? Akar void nirvana merupakan harta karun terbaik bagi para makhluk abadi untuk melunakkan fisik mereka. Jika dia dapat menggunakan harta karun tersebut untuk melunakkan fisiknya dan maju ke fisik abadi, dia bahkan tidak memerlukan ramuan abadi apapun untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Awalnya, Mouji bermaksud menggunakan bambu suci abadi untuk maju ke tubuh abadi. Sekarang setelah dia memiliki akar nirvana void, dia tentu tidak akan memilih bambu suci abadi. Dalam hal potensi, bambu suci abadi dan akar nirvana kekosongan tidak berada pada level yang sama. Mungkin karena keberuntungannya memperoleh akar nirvana void. Namun, bagi Mouji, itu juga merupakan bentuk dukungan spiritual. Siapakah yang tahu jika ada kekuatan yang mendukung kebaikan dan keadilan di dunia? Setelah menyelamatkan Susi, dia memperoleh akar void nirvana. Ah, Susi berseru kaget. Meskipun dia tidak begitu berpengetahuan, itu tidak berarti dia tidak tahu tentang akar nirvana void. Ini adalah harta karun yang melampaui kelas sembilan dan tidak memiliki nilai. Selamat, kakakmu. Susi sangat senang untuk Mouji. Dia tahu bahwa Mouji sangat tertarik pada akar nirvana void. Susi, aku bermaksud tinggal di sini dan meramupil untuk beberapa waktu. Aku sarankan agar kau memurnikan lampu budakun agum di sini. Saat aku berhasil meramupil abadi tingkat delapan, kita akan mencari celah untuk meninggalkan tempat ini, kata Mouji setelah menenangkan dirinya. Dia ingin meramupil karena dia ingin naik ke Kaisar Pil tingkat delapan. Tujuan utama untuk maju ke tier delapan Pil Emperor bukanlah untuk menemukan bala bantuan yang kuat tetapi untuk meramupil tier delapan Dry Wimple Pil. Pil Dry Wimple hanya memiliki satu kegunaan, yaitu mengubah penampilan dan aura seorang kultifator. Selama dia mengonsumsi Pil Dry Wimple, bahkan orang yang paling dikenalnya pun tidak akan mampu mengenalinya. Sekarang karena dia telah menyinggung terlalu banyak kekuatan, dia harus menyamarkan dirinya saat meninggalkan Jurang Surgawi Dewa. Tidak ada penyamaran yang dapat dibandingkan dengan Pil Wimple Kering. Selain itu, tidak semua kultifator memenuhi syarat untuk menggunakan Pil Wimple Kering. Baiklah, aku akan mendengarkan kakak Mo, Susi mengangguk. Bakatnya tidak buruk tetapi berkultifasi di tempat seperti ini tidak akan banyak membantunya berkembang. Di sisi lain, dia perlu terus menyempurnakan lampu Budakun Agung. Asal dia dapat memurnikan lampu Budakun Agung hingga 50%, dia setidaknya akan mampu melindungi dirinya sendiri di Jurang Surgawi Dewa. Di pinggiran Jurang Surgawi Dewa, alun-alun kota sementara secara bertahap terbentuk. Karena Menara Dewa di Jurang Surgawi Dewa menjadi lebih jelas, semua orang tahu bahwa Menara Dewa akan segera terbuka. Pembukaan Menara Dewa tentu akan disertai dengan banyak transaksi. Memindahkan pasar ke pinggiran Jurang Surgawi Dewa akan menjadi cara yang tercepat dan ternyaman. Di tengah-tengah Jurang Surgawi Dewa, sebuah menara yang kabur muncul samar-samar. Setiap orang yang datang ke tempat ini tahu bahwa itu adalah Menara Dewa. Berdiri di pinggiran Jurang Surgawi Dewa, seseorang pasti tidak akan mampu melihat di mana puncak Menara Dewa berada, juga tidak akan tahu di mana dasar Menara itu. Yang dapat terlihat hanyalah beberapa ubin yang samar-samar terlihat di sisi Menara dan kadang-kadang, satu atau dua cahaya kemasan akan muncul dari dalam Menara Dewa. Seorang pemuda bertubuh pendek berdiri di tepi Jurang Surgawi Dewa. Matanya sesekali menyapu Jurang Surgawi Dewa saat bola matanya terus bergerak. Jika Mouji ada di sini, dia pasti mengenali pemuda ini sebagai Tai Sik Siao yang memintanya untuk meramu pil Zee Desolate dan memberinya teknik suci laut bintang serta lokasi rumput Surgawi Desolate. Pada saat yang sama, Mouji mengeluarkan enam pil putih bersih. Dia sangat puas dengan pil-pil itu. Selama lebih dari setahun, dia tidak berkultivasi sama sekali. Seluruh waktunya dihabiskan untuk meramu pil dan memahami dao pil. Setelah menghabiskan semua ramuan abadi tingkat delapan miliknya, dia akhirnya maju ke jajaran kaisar pil tingkat delapan setengah bulan yang lalu. unik di tangannya, dia berdiri di puncak dao pil di dunia abadi. Mouji menatap kekosongan tak berujung di luar sana dan berpikir dalam hati, pembukaan menara dewa akan segera tiba. Dia harus memikirkan cara untuk keluar. 649. Adik perempuan Susi, bagaimana keadaannya? Tanya Mouji saat melihat Susi berdiri. Aku telah memurnikan 30% darinya dan aku seharusnya mampu melindungi diriku sendiri di jurang surgawi dewa. Susi menyimpan lampu Buddha Kun Agung di tangannya. Baiklah, kalau begitu, mari kita pikirkan jalan keluarnya. Setelah itu, Mouji memanggil Dahuang. Awalnya, dia ceroboh saat menjaga Dahuang di dunia abadi dan hampir terbunuh oleh monster tak dikenal. Sekarang, dia harus selalu berhati-hati. Mouji memimpin jalan sementara Dahuang menjaga bagian belakang sedangkan Susi mengeluarkan lampu Buddha Kun Agungnya untuk melindungi mereka. Sebelumnya, Mouji tidak merasakan apa-apa saat dia meramupil di satu tempat. Sekarang, saat dia berjalan di ruang kosong ini, bahkan Mouji pun merasa gentar. Seolah-olah langkah selanjutnya yang diambilnya akan membawanya ke lubang hitam yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kekosongan ini tampaknya tidak berujung dan bahkan setelah Mouji membawa Dahuang dan Susi selama lebih dari 10 hari, tetap tidak ada apapun di sekitar mereka. Tak perlu bicara soal celah di kehampaan, mereka bahkan tak melihat setitik debu pun. Mouji hanya bisa menghela nafas panjang karena beruntungnya dia bisa melihat hamparan rumput surgawi sunyi yang luas saat dia masuk. Tuanku, kita baru saja ke sini sekali. Tepat saat Mouji sedang bingung ke arah mana harus pergi, Dahuang tiba-tiba berbicara. Mouji menghentikan langkahnya saat ia menyadari sesuatu. Dalam kekosongan ini, ia tidak memiliki arah karena ia berjalan sesuai dengan pikiran bawah sadarnya. Bukan tidak mungkin baginya untuk berjalan berputar-putar. Tidak heran mengapa dia bisa melihat hamparan besar rumput surgawi desolate dalam waktu yang singkat. Bukan karena keberuntungannya, tetapi karena hamparan rumput surgawi desolate itu terlalu mencolok. Jelasnya, kekosongan ini tidak terlalu besar. Dahuang, bisakah kau menemukan arahnya? Mouji berpikir tentang bagaimana Dahuang jauh lebih kuat daripada dirinya dan susi sehingga dia mungkin benar-benar punya cara. Tidak, aku hanya bisa mengandalkan instingku untuk merasakan bahwa ini adalah kedua kalinya kita di sini. Aku tidak tahu lokasi pastinya, tapi dimanapun kehendak spiritualku bisa rasakan, semuanya sama. Ketika Mouji mendengar ini, dia ingin menamparkan kepalanya. Dimana-mana keinginan rohaninya dapat dirasakan adalah sama dan ia bahkan tidak dapat merasakan lebih jauh lagi. Namun, dia memiliki mata spiritualnya. Mata spiritualnya dapat melihat melalui semua rekayasa. Jadi bagaimana jika itu adalah kekosongan? Tempat ini juga rekayasa. Dia benar-benar berada di gunung ini, tetapi dia telah mengabaikan hal yang paling penting. Mouji buru-buru memadatkan mata spiritualnya. Meskipun ini masih merupakan kekosongan, ada perbedaan besar di bawah mata spiritualnya. Tidak ada lima elemen di sini, tidak ada kekuatan hidup, tetapi ruang dan waktu. Terlebih lagi, mata spiritual Mouji bahkan menangkap sedikit jejak energi spiritual abadi. Itu benar. Bahkan jika rumput surgawi desolate ingin bertahan hidup di kehampaan, tanpa energi spiritual abadi dan oradao, bagaimana ia bisa bertahan? Kehadiran energi spiritual abadi tidak berarti bahwa tempat ini bukanlah ruang hampa. Sebaliknya, itu karena ruang ini terhubung dengan dunia luar. Retakan-retakan kehampaan sering muncul, dan energi spiritual abadi ditimbulkan oleh retakan-retakan kehampaan. Ruang hampa yang sebenarnya tidak memiliki energi spiritual abadi. Oleh karena itu, energi spiritual abadi terus-menerus diserap oleh rumput surgawi yang sunyi. Tempat ini masih sangat dekat dengan ruang hampa. Selama dia mengikuti arah energi spiritual abadi yang terdeteksi oleh mata spiritualnya, dia akan mampu menemukan celah dalam kehampaan. Asal dia bisa menemukan void crack, dia akan bisa meninggalkan tempat ini. Dengan pemikiran ini, kecepatan Mouji meningkat. Hanya dalam 4 jam, ia merasakan energi spiritual yang lebih abadi. Sebuah pulau besar berbentuk kura-kura muncul di depan Mouji. Di tepi pulau ini, terdapat sungai berwarna perak yang mengalir. Melihat kedua hal itu, Mouji benar-benar ingin mengumpat sekeras-kerasnya. Pemuda bernama Tai Siksiao itu begitu menyeramkan hingga menakutkan. Dia tidak berbohong. Rumput surgawi yang sunyi berada di tepi pulau berbentuk kura-kura, dan ada sungai perak yang mengalir di sekitarnya. Setiap kalimat di peta itu benar. Tapi tempat macam apa ini? Ini adalah ruang hampa. Dia tidak akan bisa menemukan dua titik acuan ini meskipun dia mencarinya sepanjang hidupnya di jurang surgawi para dewa. Jika dia sudah memasuki ruang hampa ini, dia bahkan tidak memerlukan dua titik referensi ini. Dia akan dapat menemukan lokasi rumput surgawi yang sunyi. Agar Tai Siksiao dapat menemukan tempat ini, dia pasti memperoleh banyak manfaat. Melihat jumlah rumput surgawi sunyi di sini, Mouji tahu bahwa orang ini akan kembali. Mungkin Tai Siksiao tahu tentang akar Nirvana Void. Dia pasti tidak akan menduga bahwa dia secara tidak sengaja telah memasuki ruang hampa ini. Oleh karena itu, dia memperlakukan tempat ini sebagai wilayah pribadinya, dan bahkan secara terbuka menanam akar Nirvana kekosongan dan rumput surgawi desolate di sini. Kenyataannya, Mouji seharusnya curiga. Karena orang ini menemukan rumput surgawi desolate, mengapa dia tidak menggalinya saja? Seharusnya ada celah, tetapi dia tidak memikirkannya. Akan tetapi, karena Mouji ada di sini, orang ini bisa lupa meninggalkan harta apapun. Mouji segera mendarat di pulau berbentuk kura-kura itu. Pulau itu benar-benar kosong, kecuali dinding batu yang tampak sangat tua. Mouji membawa Dahuang dan Su-si ke dinding batu. Hal pertama yang dilihatnya adalah empat kata besar, teknik suci laut bintang. Tidak ada garis besar umum tentang teknik suci laut bintang. Di balik garis besar umum tersebut, terdapat penjelasan terperinci tentang teknik suci laut bintang. Tidak hanya menjelaskan cara mengolah teknik suci laut bintang, tetapi juga menjelaskan jenis pil apa yang dibutuhkan untuk setiap level, dan jenis percobaan apa yang dibutuhkan. Kakak Mo, teknik suci laut bintang ini tampaknya tidak sederhana. Aku hanya berhasil menghafal sebagian kecil saja, dan kepalaku mulai terasa sangat sakit, kata Su-si ketakutan. Mouji menganggup, aku mengerti. Beri aku waktu sebentar. Garis besar teknik suci laut bintang ada di sisinya, tetapi metode kultivasinya ada di pulau penyu laut ini. Tingkat kultivasi Su-si dan Tai Sik-siao serupa. Karena Su-si mulai sakit kepala setelah hanya melihatnya, jelas bahwa Tai Sik-siao tidak akan mengingat banyak isinya. Kalau begitu, dia akan menyingkirkan seluruh dinding batu hari ini. Mari kita lihat bagaimana Tai Sik-siao bisa membaca isinya saat dia datang ke sini nanti. Mouji melemparkan bendera formasi satu demi satu. Satu jam kemudian, mengikuti gerakan bendera formasi Mouji, seluruh dinding batu dibawa pergi oleh Mouji ke dunia abadi miliknya. Kakak Mo, ini sepertinya adalah teknik kultivasi roh primordial. Melihat Mouji mengambil dinding batu itu, Su-si berkata dengan enggan. Mouji mengeluarkan salinan garis besar yang diberikan Tai Sik-siao kepadanya dan memberikannya kepada Su-si, kau benar. Namun, ini bukanlah teknik kultivasi roh primordial. Ini adalah teknik kultivasi lautan kesadaran. Ini adalah garis besarnya. Cobalah untuk mengolahnya terlebih dahulu. Jika berhasil, saya akan mengolah sisanya untuk Anda. Su-si sangat gembira. Tidak peduli siapa orangnya, teknik kultivasi lautan kesadaran akan menjadi harta karun yang sangat berharga. Bahkan biara meditasi tidak memiliki harta karun seperti itu. Kita bisa pergi sekarang, kata Mouji puas. Akhirnya, ia berhasil mengumpulkan sedikit bunga. Dia juga melihat sungai perak. Baginya, itu tampak seperti sungai perak biasa. Itu tampak seperti material dari jurang surgawi dewa yang dibawa oleh robekan spasial. Mouji menduga benda ini tidak akan banyak berguna baginya. Apakah ada jalan keluar? Su-si bertanya dengan tergesa-gesa. Mouji menunjuk ke depan, ada robekan spasial di depan kita. Kita hanya perlu menemukan waktu yang tepat dan menyerang saat robekan spasial itu terbuka. Prediksi Mouji benar. Dia dan Su-si tidak perlu menunggu lama. Sebuah robekan spasial muncul di depan mereka. Hampir pada saat yang sama robekan spasial muncul, Mouji dan Su-si menyerbu keluar di bawah perlindungan dahuang. Robekan spasial yang kuat dapat dirasakan. Setelah itu, cahaya redup Su-si menghalangi semua robekan spasial. Mouji tahu bahwa mereka sudah keluar. Mereka telah kembali ke jurang surgawi dewa. Mouji mengamati sekelilingnya dengan kehendak spiritualnya. Tidak ada titik acuan di sekelilingnya. Jelas, Tai Siksiao telah mengukir koordinat spasial tempat ini. Lebih jauh lagi, garis samar sebuah pagoda muncul dalam wasiat spiritual Mouji. Itulah Menara Dewa. Sebentar lagi akan dibuka, seru Su-si. Mouji memberikan token Dewa Hanlong dan beberapa pil kepada Su-si. Saat Menara Dewa dibuka, mari kita masuk bersama. Pil ini adalah pil Wimplekering. Pil abadi tingkat 8. Satu pil dapat membuatmu mengubah penampilan dan aura sesuka hati selama setahun. Jika kita terpisah, kamu pasti punya cara untuk melindungi dirimu sendiri. Sedangkan untuk pil Wimplekering, kau dapat meminumnya sebelum Menara Dewa dibuka. Tepat saat Mouji selesai berbicara, cahaya di sekitar Menara Dewa mulai bersinar lebih terang. Akan segera terbuka, kata Su-si dengan cemas. Pada saat yang sama, dia menelan pil Wimplekering. Belum. Ku rasa masih ada waktu. Ku dengar lantai bawah Menara Dewa akan terungkap sepenuhnya sebelum dibuka. Mouji juga menelan pil Wimplekering. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada Su-si agar tidak cemas. Di pinggiran jurang surgawi para Dewa, banyak sekali orang yang menatap Menara Dewa yang bersinar. Semua mata tertuju pada Menara Dewa karena semua orang tahu bahwa Menara Dewa adalah tempat di mana hal-hal yang benar-benar baik dapat ditemukan. Itu tertinggal saat Perang Dewa dahulu kala. Konon, harta karun di dalamnya melampaui perlengkapan abadi kelas 9. Jika seseorang bisa mendapatkan sebagian warisan itu, ia akan bisa terbang ke langit. Meskipun semua orang tahu bahwa Menara Dewa penuh dengan bahaya dan tidak akan mudah untuk keluar hidup-hidup, semua orang masih ingin memasuki Menara Dewa. Mengapa Zichang Luo dari surga yang maha tinggi mampu menjadi Kaisar Dao? Itu karena Zichang Luo memperoleh harta karun yang tak tertandingi di Menara Dewa. Dia bahkan melampaui level Kaisar Agung. Adapun di tingkat mana Kaisar Dao Zichang Luo saat ini, tidak seorang pun tahu. Sayangnya, jumlah slot di Menara Dewa terbatas. Sebagian besar slot diberikan kepada berbagai sekte di jurang abadi dewa. Sekte domain abadi lainnya, bahkan kekuatan puncak seperti aliansi abadi Pildao, hanya dapat memperoleh tiga token diok. Sebagian besar sekte dapat memperoleh satu atau dua token diok. Sedangkan bagi sekte yang tidak memiliki Kaisar Abadi, pada dasarnya mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki Menara Dewa kecuali mereka memiliki kesempatan khusus. 650. Cahaya yang terpancar dari Menara Dewa menjadi semakin terang dan kabut yang menghalangi Menara Dewa tampak telah dicairkan oleh sinar matahari saat kabut tersebut perlahan menghilang. Atap Menara Dewa berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan orang bahkan dapat melihat jalan berbatu biru di depan Menara Dewa. Setengah bulan berlalu dan suara dengungan terdengar. Kabut di luar Menara Dewa seperti lapisan tipis pakaian yang terkoyak saat menjadi jelas dalam sekejap. Menara Dewa akan segera dibuka. Setelah terdengar teriakan, banyak kultifator dengan token Dewa berdiri dengan cemas di tepi jurang surgawi Dewa sambil menunggu Menara Dewa terbuka sehingga mereka bisa menyerbu masuk. Tai Siksiao juga berdiri di tepi jurang surgawi Dewa. Sementara semua orang dengan gugup melihat ke ujung jalan setapak batu biru, tatapannya terfokus pada kedalaman jurang surgawi Dewa. Kamu adalah Tai Siksiao. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Tai Siksiao. Tanpa sadar, Tai Siksiao menggigil. Setelah itu, ia melihat seorang pemuda berwajah putih dan tanpa bulu di wajahnya. Pemuda ini sedang menatapnya dengan dingin. Saya memang Tai Siksiao. Kakak senior, ada apa? Tai Siksiao mengepalkan tangannya dan berkata dengan hormat. Pemuda itu berkata pelan, sebelumnya, kau menggunakan peralatan abadi kelas 8 dan 2 fast pill si desolate untuk menukar token Dewa milik adik junior Lu Yu, benarkan. Ah, Tai Siksiao menatap kosong ke arah pemuda itu dan bertanya dengan ragu, token Dewa. Kakak senior, apakah Anda berbicara tentang token yang memungkinkan seseorang memasuki Menara Dewa? Jangan pura-pura bodoh. Katakan padaku, apakah kau menukarkan token Dewa milik suster junior Lu Yu? Pemuda itu mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak sabar. Tai Siksiao tiba-tiba berkata, kakekmu yang menukarkannya. Apa yang bisa kamu lakukan pada kakekmu? Dengan itu, dia menyerbu ke arah jurang surgawi para Dewa. Awalnya, banyak orang berkumpul di tepi jurang surgawi Dewa karena Menara Dewa belum terbuka. Namun sekarang, seseorang tiba-tiba menyerbu ke dalam jurang surgawi Dewa. Seperti reaksi berantai, kerumunan kultifator menyerbu masuk. Pemuda yang menghentikan Tai Siksiao tertegun saat menyadari bahwa Tai Siksiao telah memasuki jurang surgawi Dewa. Tunggu, Menara Dewa belum terbuka. Beberapa ahli berpengalaman bergegas memanggil. Akan tetapi, semua orang telah melompat ke jurang surgawi Dewa, jadi siapa yang peduli jika Menara Dewa terbuka atau tidak. Manusia memiliki kebiasaan berpikir, tidak peduli apakah mereka telah hidup selama seratus tahun atau sepuluh ribu tahun. Artinya, tempat baru telah dibuka. Siapapun yang pertama masuk pasti memiliki peluang lebih besar Kakak Mo, mengapa ada begitu banyak orang? Susi yang bersembunyi bersama Mo Uji di jurang surgawi Dewa, melihat sekelompok orang menyerbu ke arah Menara Dewa dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Secara logika, Menara Dewa seharusnya tidak dibuka sepenuhnya. Mo Uji sedikit mengernyit karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Secara logika, Menara Dewa tidak dibuka. Ledakan. Suara keras terdengar dan di ujung jalan batu biru menuju Menara Dewa, sebuah pintu emas besar muncul. Pintu itu terbuka dan aura kuno merembes keluar. Mo Uji tidak bisa tidak mengagumi orang-orang ini karena memasuki jurang surgawi Dewa pada waktu yang sangat kebetulan. Sebelum Menara Dewa dibuka, mereka sudah menyerbu masuk. Tepat saat mereka mendekati Menara Dewa, Menara Dewa terbuka. Susi, cepatlah dan simpan lampu Buddha kun Agung. Menara Dewa telah terbuka jadi mari kita masuk sekarang. Ingatlah untuk tidak menggunakan lampu Buddha kun Agung kecuali Anda tidak punya pilihan lain. Mo Uji memberi instruksi sebelum mengirim dahuang ke dunia abadinya. Beberapa menit kemudian, Mo Uji dan Susi telah diam-diam berbaur menyerbu ke arah Menara Dewa. Pada saat ini, Mo Uji telah berubah menjadi pemuda yang agak kecoklatan sementara Susi telah menjadi adik perempuan Mo Uji. Dia tidak lagi tampak seperti biarawati karena rambutnya yang panjang terurai di bahunya. Sekalipun sulit memperoleh token Dewa, bukan berarti jumlahnya lebih sedikit. Dikabarkan bahwa setiap kali Menara Dewa ditutup, banyak kultifator akan binasa di Menara Dewa tetapi token Dewa akan selalu dikirimkan. Oleh karena itu, setiap kali Menara Dewa dibuka, akan ada sejumlah besar pembudidaya yang memasuki Menara Dewa. Banyak orang yang memiliki token Dewa dengan gila-gilaan berdesakan menuju pintu emas sementara Mo Uji dan Susi terjepit di antara kerumunan. Di pinggiran jurang surgawi Dewa, seorang pria berambut biru menatap tajam ke arah pintu masuk Menara Dewa sambil menghafal setiap kultifator yang masuk. Namun, karena semakin banyak orang yang masuk dan jumlah orang di luar Menara Dewa berkurang, wajahnya berubah semakin buruk. Seluruh tubuhnya tampak diliputi petir, berisi aura asal guntur yang tak berujung dan dahsyat. Saudara Guyun, kamu seharusnya ada di sini untuk menunggu si breng sekecil itu, kan? Sebuah suara yang jelas terdengar di samping pria berambut biru itu. Pria berambut biru itu menoleh ke arah pria kurus itu sambil mengepalkan tinjunya tanpa rasa heran, jadi dia adalah saudara Minghu dari Great Swapad. Sepertinya kita memiliki tujuan yang sama. Pria berambut biru ini berasal dari sekte petir di domain abadi Mahesvara dan dia adalah pakar nomor satu di sekte petir, Lei Guyun. Saat dia baru menyadari Dao Kaisar Abadinya, dia seorang diri membasmi sekte besar dengan Kaisar Abadi. Pria kurus ini membawa pedang panjang di punggungnya dan dia memiliki alis tajam dan mata phoenix yang membuatnya tampak sangat anggun. Statusnya tidak lebih rendah dari Lei Guyun karena dia merupakan kepala sekte jalur pedang agung domain abadi Luoling, Yi Minghu. Bagaimana bisa ketua sekte berdiam diri saja ketika seorang tetua abadi dari jalur pedang agung terbunuh? Terlebih lagi, yang mulia abadi ini adalah sajian, guru dari jenius penerus jalur pedang agung, Huang Sa. Aura petir saudara Guyun mulai keluar dan tampaknya kamu akan segera mencapai terobosan. Begitu Yi Minghu melihat ekspresi Lei Guyun, dia tahu bahwa Lei Guyun hampir mencapai puncaknya. Kalau tidak, tidak akan ada aura petir seperti itu yang keluar. Dalam keadaan normal, Lei Guyun tidak akan keluar pada saat seperti itu. Tetapi sekarang Lei Guyun sudah keluar sebelum berhasil menerobos dan bahkan sampai ke jurang surgawi dewa, orang bisa melihat betapa marahnya dia. Lei Guyun menarik nafas dalam-dalam, benar sekali, bajingan kecil ini membunuh tetua nomor satu sekte petirku, Ki Junyi, dan juga membunuh pendeta abadi dan raja abadi sekte petirku. Jika aku tidak mengubah tulang bajingan kecil ini menjadi abu, maka aku, Lei Guyun, akan menyanyiakan semua tahun kultifasiku. Yi Minghu menganggupkan kepalanya, orang ini kejam dan tak kenal ampun. Dia membunuh guru dan murid sajian dari jalur pedang agungku di tepi jurang surgawi dewa. Aku tak sabar untuk mengekstrak jiwanya dan memurnikannya. Lei Guyun tentu saja tahu apa yang dimaksud Yi Minghu. Dia berkata dengan ragu, secara logika, orang ini memperoleh token dewa, jadi dia seharusnya memasuki menara dewa. Mengapa aku tidak melihatnya? Yi Minghu berkata dengan lemah, ada banyak cara untuk menyamarkan diri. Mau Ji ini mampu melangkah ke jajaran Kaisar Pil tingkat tujuh di usia yang begitu muda, jadi dia jelas bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Kurasa orang ini pasti menggunakan semacam metode penyamaran untuk memasuki menara dewa. Kita tinggal menunggu di sini. Selama dia tidak mati, dia akan keluar. Jika dia meninggal di menara dewa, maka dia bisa menganggap dirinya beruntung. Begitu dia memasuki pintu emas itu, Mau Ji merasakan sebuah kekuatan besar dan dahsyat menyapu dirinya. Di bawah kekuatan besar dan dahsyat ini, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Celepuk, niat dingin yang menusuk tulang merasukinya. Mau Ji tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam air. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengirim dahuang keluar. Ledakan. Saat dahuang keluar, dia meninju. Energi unsur abadi yang dahsyat meledak di sekelilingnya, menyebabkan pusaran air besar terbentuk di dalam air. Seekor binatang ikan dengan mulut penuh gigi tajam meninggalkan jejak darah saat melarikan diri. Bau amis tercium. Mau Ji langsung merasa ada yang tidak beres. Ia memanggil dahuang dan langsung keluar dari air. Beberapa saat kemudian, ikan-ikan tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tempat di mana dia berdiri. Mau Ji merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika dia lebih lambat, dia akan ditelan bulat-bulat. Dia tidak tahu ke mana Susi diteleportasi. Dia hanya bisa berharap agar dia tidak diteleportasi ke perairan berbahaya seperti dirinya. Mau Ji tidak berani mengeluarkan pesawat ulang aliknya. Sebaliknya, ia dan dahuang dengan hati-hati melewati air dan mendarat di sebuah batu besar yang halus di tepi pantai. Di sekeliling batu besar itu, terdapat hamparan pasir berwarna abu-abu. Kelihatannya tidak berbeda dengan pantai biasa. Mau Ji menghela napas lega. Tepat saat dia hendak melangkah ke pantai, dahuang tiba-tiba melompat dan meninju lagi. Ledakan, pasir dan bebatuan di sekitarnya berubah menjadi debu oleh energi unsur abadi. Sebuah benda kecil seperti peri lolos dari pukulan ini. Dalam sekejap, benda itu melesat ke laut dan menghilang tanpa jejak. Mau Ji menghirup udara dingin. Dia sangat jelas mengetahui kekuatan dahuang. Bahkan seorang kaisar agung harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan pukulan dahuang. Namun, makhluk kecil seperti peri itu malah lolos ke laut setelah terkena pukulan dahuang. Dahuang, benda apa itu? Kenapa begitu menakutkan? Tanya mau Ji dengan rasa takut yang masih tersisa. Dahuang menjawab dengan suara rendah dan teredam, sepertinya itu semacam roh peralatan. Aku tidak tahu apa sebenarnya itu. Sambil berkata begitu, dahuang mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Semangat perlengkapan. Hanya sekedar semangat perlengkapan saja sudah begitu kuat. Mau Ji menjadi semakin berhati-hati. Dia mendarat di tanah. Memang, di kedalaman pasir dan batu yang diledakkan dahuang, dia melihat cincin tembaga besar. Dia tidak tahu dari bahan apa cincin tembaga ini dibuat. Kehendak spiritual Mau Ji sama sekali tidak dapat menembusnya. Akan tetapi, cincin tembaga itu seperti sepotong besi tua, tidak memiliki energi spiritual apapun. Dahuang, aku tahu roh senjata yang keluar tadi pasti berasal dari cincin tembaga ini. Cincin tembaga ini tampaknya bahkan lebih kuat dari peralatan abadi kelas 9. Kata Mau Ji sambil mengulurkan tangan untuk mengambil cincin tembaga itu. Boom! Sebuah anak panah air melesat keluar dari laut, menerjang ke arah Mau Ji sekali lagi. Untungnya, Mau Ji. Dia meninju sekali lagi. Plop! Sebuah ledakan terdengar. Benda yang keluar dari air itu dihantam kembali oleh Dahuang untuk kedua kalinya. Mau Ji berkata tanpa ragu, ayo pergi, Dahuang. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Roh perlengkapan itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Setiap kali Dahuang melancarkan pukulan, roh itu akan menghabiskan sebagian kristal hijaunya. Begitu kristal hijau Dahuang habis, dia akan berada dalam masalah besar. Mengenai cincin tembaga ini, Mau Ji tidak bermaksud menyimpannya. Dia yakin bahwa cincin tembaga ini milik roh peralatan. Begitu dia mengambilnya, roh peralatan itu pasti akan mengejarnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.